cepet-cepetan. Tapi nanti kita akan verifikasi ketika nanti kita kasih daftar, link daftar hadir, Pak. Jadi mereka isi lagi. Kemudian terakhir verifikasinya adalah melihat partisipans yang ada di Zoom ini, list of partisipans. Jadi tiga verifikasi agar dia nanti cuma daftar doang sama daftar hadir, tapi nggak ada di Zoom. Jadi tiga verifikasi. Jadi yang konsisten, istiqomah ya. Yang dapet. Ini istiqomah mau dengarkan gitu. Kampus belum itu ya? Belum aktif ya? Poltekim ya? Poltekim, kampus, Alvi, bisa batu. Gimana, Alvi, karir kampus? Belum, Pak. Belum aktif. Tapi penderimaan kemarin ini nggak? Ada penderimaan? Penderimaan jalan, Pak, kemarin. Tahun ini ada ya? Tahun ini ada. Oh, iya, iya. Ini Pak Tito. Ini dosen aktif di Poltekim. Saya muridnya Pak Ridwan, Pak. Wah, lah. Pak Ridwan tahun ini ya, kayaknya nih ya. Desember, Pak. Insya Allah pulang, Pak. Bisa selesai ya? Iya, Pak. Nanti saya main lagi ke BC, Pak. Kita bangun lagi, Pak. Ulang lagi, ulang lagi. Iya, benar, benar. Sekarang Kaprodinya siapa, Pak? Apa ketua jurusannya, Pak? Sekarang Pak Ivan. Pak Ivan. Pak Ivan sih kemarin nggak ikut rapat ya di tempat kita. Pak Ivan, terus sama Pak Budi, Budi Setiawan tuh yang untuk Kaprodinya. Kaprodi D3, terus Pak Ahmad Firdiansah. Mungkin pernah ikut sekali kalau nggak salah tuh. Ahmad Firdiansah. Ya, nanti mau ke sana lagi, bangun kerja sama apa lagi? Memang kalau ada itunya ya, website gabungannya itu lumayan bisa bagus itu ya. Di sini ada, ini Pak Ijin, Pak, ada Alvi Sahrin ini, Kapus Lead, Pak, Kepala Pusat Penelitian dan... Ah, ini Pak Ijin. Oh, iya. Pernah dulu juga kita ke Stun ya, bareng mungkin, Bapak. Waktu kita mau belajar akreditasi. Nah, ini Pak Alvi masih di Kepala Pusat Penelitian dan Abimas, Pak. Iya, iya, iya. Mau belajar bikin jurnal Poltekim juga nih. Biasanya sih, biasanya memang berapa kali terbitan itu sekali, dua kali, tiga kali itu ya istilahnya buat ini aja, buat umpan aja gitu. Nanti sih yang eksisnya itu biasanya setelah ada terbitan yang ketiga atau keempat dan seterusnya itu. Karena nanti kan dilihat tuh, dilihat konsistensi terbitannya ya, konsistensi terbitannya, terus data-data statistiknya itu nanti dilihat tuh. Kemarin juga saya sempat berapa itu ya, dua tahunan lah itu. Karena kan yang dilihat empat terbitan itu ya. Sementara dua terbitan yang pertama nggak bisa dipakai, karena nggak memenuhi syarat. Tapi cepet juga Pak, BC, kemarin waktu enam bulan udah langsung dapet cita empat, Pak. Dari mulai pengajuan itu. Tapi untuk ngajukannya, itu kan harus empat kali terbitan. Empat kali terbitan kan kalau satu tahun itu dua kali terbitan, berarti dua tahun tuh. Dan plus OJS ya, Pak ya? Udah punya OJS-nya ya, Pak ya? Udah, kalau OJS udah. Ya, berarti syaratnya harus ada OJS seperti itu ya, langsung. Ya, karena kan nanti dilihat ininya Pak, dilihat mekanismenya ya, masuknya tuh harus OJS tuh. Jadi masuk ke jurnal, setelah masuk ke jurnal kemudian diarahin ke reviewer ya, masuk ke section editor dulu, ke reviewer. Kembali lagi itu berapa lama itu masuk sampai publisnya itu. Itu di, apa namanya, di papernya ditulis tuh, masuk tanggal berapa, revisi tanggal berapa, terus publikasinya. Paling enggak sekitar dua bulanan, tiga bulanan tuh. Oh iya, Pak. Jadi kalau kita setahun dua kali tuh ya, misalnya bulan April, waktu itu kalau nggak salah bulan April. Nah, sekitar bulan Junian tuh udah mulai ini lagi. Juni-Juli tuh udah mulai. Iya lagi, call for paper lagi. Iya, call for paper lagi. Karena nanti buat terbitan November. November ya, Pak. Nanti setelah ini, Pak, kami politikim setelah saya pulang, baru saya beresin. Waduh. Mitra Bestari-nya dari mana? Direkturnya baru harusnya. Tenaga baru ya, tenaga baru. Ujin, Pak Agung, untuk Mitra Bestari, reviewer jurnalnya dari mana, Pak? Kalau yang JPBC itu kita ada berapa ini, ada, memang setiap terbitan bisa sama, bisa berbeda ya. Ada yang dari ITB, itu Profesor Yan, terus ada yang dari UNJ, itu Profesor Yeti, terus ada dari UNS itu dokter siapa ya, Dodi kalau nggak salah itu. Nah, terus ada beberapa ini lagi, ada sekitar satu apa dua-an lagi lah gitu. Totalnya mungkin sekitar empatan. Penulis yang masuk tulisannya masih honor nggak, Pak? Gimana? Untuk penulis yang tulisannya dibuat di jurnal BC masih honor nggak, Pak? Ada, ada honornya. Ada honornya. Itu kita ajuin ya, kita ajuin anggarannya itu. Ternyata lolos tuh waktu itu. Jadi akhirnya ada inilah, ada honornya gitu. Ya memang, memang apa namanya, ya buat ini juga, karena sebelumnya itu kita nyari penulis juga susah tuh, kalau yang berkaitan sama custom gitu, jarang. Iya banget. Akhirnya ya itu, kita kasih insentif itu, perlembab. Akhirnya mulai inilah, mulai banyak, nah terus bisa kita ajukan untuk akreditasi. Bisa ajukan untuk akreditasi, nah kemarin dapet tuh, walaupun masih Sinta 4 ya. Dari Stan tuh ada dua, dari Stan ada dua, jurnal dari akuntansi itu, jurnal substansi, sama jurnal Bia Cukai, perspektif Bia Cukai itu. Oh iya, perspektif Bia Cukai yang ada honornya juga, Pak ya? Iya, ada honornya. Tapi kalau di umumnya pemerintahan memang ada tuh. Di BPK aja kan sering ngasih ini permintaan untuk tulisan ya, itu juga sama, itu ada honornya juga. Terus di Perben, Dirjen Perben, itu umumnya kalau di Kementerian Keuangan, di BPK, biasanya ada tuh. Pak Ajin ini ada Pak Ponco ya. Halo. Siap Pak Ritwan. Perkenalkan ini Pak Ambung Budi Laksano. Siap, selamat pagi Pak Ponco. Ini dosen juga Pak. Ini Pak Ponco ini PLT Wakil Direktur, Pak, di Poltegi. Mana ada. Bukan ya, umum? Oh enggak, maaf-maaf Pak. Saya nggak update. Saya nggak update, Pak. Saya nggak update. Malum, Pak. Jauh. Saya nggak update. Nggak ada, Pak. Oh, iya, 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 iya. Jadi, Pak Ponco nanti mohon izin terakhir, Pak. Nanti ada ralan sedikit. Ya, Bu Mila ya. Jadi, kita pertama, karena saya ada urusan sedikit, harus keluar sebentar, nanti saya masuk lagi. Kemudian Pak Agung kedua urutannya, terus Pak Ponco ketiga. Gak apa-apa ya, Pak Ponco ya? Siap, siap, aman, Pak. Ada yang mau disampaikan nggak dari moderator? Suaranya, Mbak? Suaranya kayaknya nggak keluar ya. Belum, belum ada. Belum keluar suaranya, Mbak Mila. Oke. Belum ada ya, suara ya? Belum. Belum, belum. Mbak, dites lagi, Mbak Mila. Oke. Nah. Dibesarkan lagi suaranya. Naikin lagi. Columennya. Oh, hilang lagi. Apakah sudah terdengar, Pak? Sudah, cuma masih agak kecil. Dibesarkan lagi. selamat menikmati selamat menikmati login baru lagi? sudah? oke coba tes mbak suaranya coba lagi? sudah suara dengung di belakang ya? coba login lagi pake hp sudah? sudah? cuma ada suara dengung di noise di belakangnya itu loh saya login lagi pake hp pak boleh di oh di add lagi ya? ya sudah oke ini saya masukin lagi kembar sudah terdengar pak? oke 5 4 3 2 1 close the door sebentar ya apa sudah siap mbak Mila? nah suaranya hilang salah satu diaktifin suaranya mik 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 aktifkan yang mana ayo yang hp oke 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 aman pak oke aman sudah? coba tes lagi suaranya tes tes satu oke ya jernih saya masukkan dulu semua peserta sebentar pes 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 oke mbak Mila silahkan silahkan mbak Mila ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat datang di fortnightly webinar series kelima saya ucapkan terima kasih bagi peserta hari ini ada lebih dari 200 peserta yang akan join acara kita pada pagi hari ini apalagi isunya menarik terkait dengan immigration policy during covid-19 in Indonesia juga tentang customs maritime surveillance systems dan ini menarik ya karena lagi happening nih hari-hari ini penuh dinamika nih tentang outbreaks covid ini dan gimana sih immigration policy tentang covid ini gitu nah pertama-tama selamat datang juga saya ucapkan mungkin ada yang baru pertama kali join si MBS webinar ini nah si MBS sendiri adalah salah satu portal study salah satu wadah yang kita sama-sama belajar dan mengkaji isu-isu yang terkait dengan border dan border management gitu ya jadi pas banget mungkin saya lihat beberapa portfolio dari teman-teman yang udah gabung beberapa partisi juga nih di lapangan jadi sorry praktisi juga di lapangan jadi cocok lah untuk kita sama-sama tambah insight sama-sama nanti mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan kejadian di lapangan atau ilmu-ilmu baru lah bisa nanti sekalian ditanya ke pada pembicara kami ya saya sapa dulu yang pertama nanti ada Pak Ridwan Arifin dan Pak Anim Dito selamat pagi selamat pagi ya tes dulu Pak Dito ada ya suaranya cek cek ada cek cek siap kemudian nanti oh iya jadi ada researcher dari CMBS jadi kita akan terus konsisten ya dari researcher ada dan kita juga ada pembicara lain gitu ya yang kedua nanti akan ada dari Pak Ponco selamat pagi Pak Ponco selamat pagi selamat pagi siap sehat Pak ya sehat alhamdulillah siap berikutnya yang tidak kalah menarik juga nanti tentang Customs Maritime Surveillance ada Pak Agung Budi selamat pagi Pak Agung selamat pagi Mbak Mila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sehat Bapak ya alhamdulillah sehat siap saya akan bacakan beberapa peraturan ya jadi seperti biasa akan ada sharing dari sharing session ada materi dari pembicara sekitar 20 menit teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan langsung aja ke kolom komentar sorry kolom chat nanti akan kami bacakan atau nanti ada juga sesi saya akan mengundang mungkin beberapa untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung ya kemudian oh iya ini ada beberapa notes juga nih terkait dengan sertifikat nah nanti akan kami berikan kepada ada e-sertifikat kami berikan kepada peserta yang telah meregistrasikan diri dengan nomor urut 1 sampai 50 di google form ya nanti akan kami share lagi kemudian setelah itu ada juga link daftar hadir akan kami share juga nah nanti di akhir sesi juga akan ada verifikasi dari list of Paris Stephen kami jadi ada beberapa lapis ya ini untuk tujuannya supaya untuk value ya kita kan dapet nih supaya kita dapet nilai apa ya insight baru kan tidak hanya tentang sertifikat nah makanya nanti akan ada verifikasi kemudian oh iya saya ingetin lagi ini pengalaman dari webinar sebelumnya nih pak izin pembicara beberapa ada yang peserta yang tidak menggunakan nama asli nih pak dengan nama samaran gitu pak kadang-kadang hp-nya juga ikut zoom tuh ada yang namanya oppo ada yang namanya iphone gitu ya mohon untuk menuliskan nama akum zoomnya sesuai dengan daftar hadir siap ya saya tes lagi pembicara siapa tes oke oke siap berikutnya saya masuk ke sesi yang paparan yang pertama ini tentang migration policy during covid-19 outbreak case nya di di indonesia ini menarik sekali oke saya ke pembicara yang pertama beliau ini salah satu yang saya paling suka sebutkan dari beliau adalah publikasinya ya jadi pada tahun 2020 yang terkini ini beliau salah satu publikasinya adalah tentang cooperation initiative between director general of immigration and the Australian government on air force in Indonesia jadi selain itu juga ada juga pemeriksaan keimigrasian di Indonesia bentuk pelayanan publik dan profesionalisme petugas imigrasi salah satu jurnal tahun 2020 dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Flinders University director of research and academic oke langsung saja saya berikan kepada Bang Ridwan dulu Bang ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat para narasumber tim CMBS serta webinar kali ini kami akan bahas berdua dengan Pak Anindito Wiraputra karena ini merupakan nanti Pak Tito duluan nanti saya akan oh Pak Tito duluan gak apa-apa oke ini adalah publikasi kami yang kesekian kalinya kali ini ini adalah merupakan preprint preprint dari jurnal studi pemerintahan UMY preprint jadi sudah masuk ke meja editor dan sudah masuk ke reviewer dan siap terbit tapi bukan terbit bulan ini nanti terbitnya jadi ini promosi dulu nah sebelum dimulai Pak Tito dulu atau gimana Pak Tito dulu akan menjelaskan kenapa sih kita nulis ini kenapa sih kita riset ini kenapa sih begini jadi pas babu nuzulnya ada di Pak Tito oke siap Pak Tito ini juga menarik juga di CV-nya loh itu saya bacain juga nih Bang ya boleh oke salah satu sertifikat yang pernah beliau rai adalah dari IOM People Smuggling and Human Traffic di Indonesia kemudian kemudian juga academic writing dan research practice di Flinders University juga dan menarik juga nih ada HSK Chinese Language ada Incai Karate juga ini komplit boleh ditanya oke silahkan saya berikan kepada Bang Ridwan dan Bang Tito kita akan bahas apa sih yang udah kita temukan gitu apa sih yang udah kita teliti dan apa sih yang udah kita kaji dan hasilnya apa bagaimana ini agenda kita hari ini introduction research methodology literature review discussion conclusion and and referencesnya nah kepada Pak Tito mungkin yang pertama silahkan Pak oke terima kasih Pak Tito terima kasih moderator dengan berhormat para tamu undangan dan para sumber sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Anindita Wiraputra saya berpartner dengan Pak Ridwan pada hari ini untuk memberikan papanan singkat jadi ini sebenarnya jurnalnya sudah diterima dan diperkirakan akan publish bulan November 2020 temanya dalam migration policy during COVID-19 outbreak jadi kita mengetahui bersama ini sudah beberapa bulan sejak pertama kali dideklarasikan COVID-19 ini sebagai bencana nasional nah oke jadi sejak bulan Januari Februari itu tidak ada perubahan yang mendasar ya karena COVID-19 ini pertama kali dideteksi pada Desember 2019 kemudian mulai outbreaknya itu di Januari tapi belum terlalu booming boomingnya itu di bulan Februari di pertengahan Februari nah pada bulan Maret itu negara-negara sudah mulai menyadari bahwa COVID-19 ini merupakan bencana yang sifatnya global dan khususnya bencana ini berupa virus yang dibawa oleh manusia jadi orang-orang ini berpergian melakukan perjalanan tanpa sadar dia membawa virus kasus pertama di Indonesia pada bulan-bulan Maret itu pertama kali itu di Depok kalau saya nggak salah ingat itu ada di media masalah jadi dua suspek pertama itu di Depok yang diduga tertular oleh warga-negara Jepang yang kebetulan pada saat itu ada pertemuan dan pada saat terdeteksi warga-negara Jepang ini sudah kembali ke negaranya jadi di bulan Maret ini beberapa negara sudah mulai melakukan travel limitation jadi baru ada batasan-batasan untuk melawan perjalanan walaupun belum ditutup jadi hanya ada upaya-upaya untuk mencegah atau membatasi pergerakan orang tapi tidak maksimal hanya untuk upaya preventif namun pada bulan April karena jumlahnya sangat tinggi orang yang terdampak COVID-19 ini sangat tinggi dan jumlahnya meningkat maka negara-negara sudah mulai memperlakukan restriction atau close border di international border dengan berbagai kebijakan untuk warga-negara warga-negara asing di wilayah negaranya yang tidak bisa pergi karena tidak bisa keluar di perbatasan ada beberapa kasus juga negaranya tidak menerima atau tidak adanya flight dan pada bulan Mei travel restriction ini masih berlaku sampai dengan saat ini dan assume to be controlled di asumsikan ini terkontrol next kita melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif dengan single case tadi nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Ridwan sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin nanti lebih menarik apabila disampaikan sambil diskusi atau tanya-jawab mungkin saya serahkan dulu ke Pak Ridwan silahkan terima kasih betul sekali awalnya dari apa yang telah disampaikan oleh Patito awalnya dari kejadian-kejadian kami mencermati Direkturat Jenderal Imigrasi mengeluarkan regulasi-regulasi berbagai macam regulasi ini itu segala macam dan ternyata tidak hanya imigrasi ternyata Kementerian Luar Negeri mengeluarkan regulasi tentang imigrasi yaitu di bulan Maret nah di bulan kita lihat disini kita perhatikan bahwa di bulan apa ini di bulan sebentar nah di bulan Januari kita lihat ini belum tutup ya masih open border Februari juga masih open borders nah ketika di bulan Maret ada namanya travel restriction atau limitation ya open masih border di Indonesia masih terbuka masih ini masih apa namanya masih ada beberapa kebijakan yang ada gitu waktu itu kalau gak salah permainnya permainnya dari permain 8 11 ganti-ganti di peraturan menteri hukum dan HAM nomor 8 nomor 11 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke Indonesia dan gondeng-gondeng dan yang mengumumkan awalnya adalah Kementerian Luar Negeri bahwa visa on arrival telah ditutup tidak diberlakukan kembali gitu tapi imigrasi kantornya ya kantor itu masih buka kantor imigrasi gitu terus di bulan Maret ada pembebasan overstay biaya overstay nah tapi masih belum lengkap peraturan menterinya masih ada surat edaran-surat edaran kemudian di bulan April barulah travel restriction and close international border sudah nih sudah tutup apakah Indonesia menutup semua bordernya tidak tidak semua bordernya yang ditutup nah border di Indonesia kan ada tiga tempat pemeriksaan imigrasi ada bandara ada pelabuhan dan ada perbatasan nah perbatasan di antara bulan Maret dan bulan April ini sudah dengklos ya melalui surat gubernur waktu itu Kalimantan Barat pernah kemudian di beberapa bupati di bupati di menunukan ya di daerah Kalimantan Timur sekarang Kaltara itu sudah ada menutup ada yang buka jadi ada beberapa hal di sini yang masih belum ini ya masih buka ada yang tutup belum seragam gitu untuk menutupnya nah setelah bulan April sudah close everything semua close borders international close terus kantor imigrasi juga tutup no immigration document service ya kan overstay penalty wave bagi yang mau keluar keluar silahkan gitu emergency stay permit ada ITKT namanya kemudian visa application di KBRI KJRI close nah di bulan Mei kemudian di bulan Mei mulai rada sedikit terbuka lagi dari travel restriction dan menjadi kontrol ada yang boleh masuk yang yang boleh masuk itu apa yang expired kitasnya ya izin tinggal sementaranya expired dan itapnya expired dan merepnya expired masih boleh masuk disini dibuka jadi ada istilah keimigrasian istilah border namanya control border ada open border ada close border ada control border di migrasi nah seperti itu nah berawal dari sini banyak kebijakan fragmented dan banyak kebijakan yang lumayan unik jadi disini saya akan fill the gaps of the research jadi riset itu tujuannya adalah fill the gaps of the knowledge jadi saya mengisi gap dari riset-riset yang udah ada sebelumnya yaitu tentang border dan tentang migrasi nah apa yang mau diisi adalah saya meng-capture dari perspektif sebuah teori governance ada namanya migration governance ada namanya border governance ada namanya IBM banyak sekali saya akan pakai itu teori-teori tersebut nah research metodologinya yang saya pakai adalah qualitative research betul kata Patito dan single case study single case study adalah studi kasus pendekatan studi kasus yang yang merupakan yang menggunakan hanya satu kasus dan belum pernah terjadi sebelumnya single case study yaitu kasus terkait kebijakan border dan migrasi di Indonesia selama COVID saya pakai analisis content analysis ya content analysis yaitu to analyze migration governance untuk menganalisis tata kelola migrasi dan penerapannya dari perspektif filsafat dan epistemologi menggunakan metodologi pendekatan analitis saya menggunakan secondary data dan menggunakan secondary data analisis secondary data di sini saya menggunakan alat namanya aplikasi Harzing and Paris di situ saya bisa mencari menggali semua sumber-sumber yang berhubungan dengan riset saya tapi riset dibantui Pak Tito dengan beberapa dokumen-dokumen yang dicari melalui sumber-sumber peraturan peraturan menteri surat edara itu semua kita kumpulkan Pak Tito kumpulkan kasih ke saya kita coba kaji bareng-bareng literatur review tinjauan teori yang literatur yang saya gunakan ada satu dua tiga empat empat teori yang saya gunakan yaitu teori lima proposisi five propositions about governance as teori jadi karena dasarnya governance jadi border itu adalah tata kelola governance jadi kita pakai teori governance oleh Stoker tahun 1998 the governance jadi kita pakai jadi imigrasi itu border itu nggak sekedar cap nggak sekedar ngasih tanda masuk paspor kurbul kurang bulan itu nggak sebatas di situ tapi luas governance as governance kemudian saya pakai teori multi-level governance of migration MLG kita pakai MLG itu kayak gini MLG itu multi-level governance itu kepemerintahan tata kelola pemerintah yang menyangkut teritorial kewilayahan analytical dan analisis terhadap kewilayahan terhadap territoriality kemudian dengan menggunakan bottom-up approach jadi suatu migration governance itu menggunakan bottom-up approach jadi dari bawah tidak dari atas maksudnya kebijakan itu diambil dari level bawah dari apa yang terjadi di bawah tidak dari atas dan berdasarkan data dan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan dan multi-level governance itu adalah policy network jadi nggak cuma satu nih governance-nya itu kebijakan migrasinya jadi mengikut sertakan atau melibatkan border agency seperti karantin customs port authority atau BNPP di Indonesia Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan kemudian masuk lagi community participation ini yang khusus di warga perbatasan terutama jadi perbatasan borderlands atau dwellers namanya itu kita libatkan community participation ini menurut Kral dan Hennigsberger kemudian juga involving actors dari jadi melibatkan semua pembuat kebijakan termasuk pemangku kementingan dari berbagai level jadi nggak cuma atas jadi nggak boleh top down kebijakan migrasi itu nggak boleh top down hancur nanti kalau top down hancur dari beberapa institusi ya baik sentral maupun regional imigrasi harus melibatkan regional apa government level jadi nggak boleh dia dari atas aja dari pusat aja nggak boleh dia harus sentral dan regional dia nggak boleh dari atas ke bawah tapi bottom up dari bawah ke atas dan menggunakan policy networks nah teori berikutnya adalah global migration government apa tuh global migration global migration government adalah tata kelola migrasi yang dunia nah dunia ini ada yang international migration ini lagi banyak sekali kan di dunia ini dari yang timur tengah menuju Australia dan Indonesia menjadi negara transit kemudian yang rame di Amerika itu dari di south border ya dari Meksiko ke ke Amerika ke Texas Dallas ke situ semua ya di Austin banyak sekali kasus-kasusnya jadi apalagi yang ke Eropa itu lebih banyak lagi nah global migration governance itu adalah apa namanya multilateral formalities jadi formalities itu adalah prosedur atau normal apa ya peraturan-peraturan atau ketentuan yang multilateral jadi nggak cuma satu negara atau dua negara melibatkan semua negara jadi Prof Iman dulu teorinya adalah pipe pipe concept ya bahwa migrasi itu nggak bisa diatasi hanya negara tujuan misalnya Australia nggak bisa dia harus negara transit dan negara host-nya atau home country-nya nah ini multilateral formalities ini dalam hal ini adalah menggunakan international organization atau intergovernmental intergovernmental institution yaitu seperti IOM seperti UNHCR seperti yang di bawah United Nations atau non-United Nations gitu jadi transregionalism juga artinya kalau dia border antara Nunukan dan Malaysia atau di pulau Sebatik nah itu juga perlu transregionalism harus ada kedua belah negara kedua belah pihak dan international convention di TPI udara ada namanya ada namanya IKO yang mengatur International Civil Aviation Organization dan mengeluarkan atau menerbitkan namanya Annex Annex 1 sampai 22 Annex yang kita harus lakukan oleh si IKO kita harus merujuk kepada Annex 9 tentang facilitation gitu kemudian terakhir teorinya adalah migration governance nih jadi migration governance adalah tata kelola migrasi yang dilakukan international migration yang dilakukan regional dan global actors jadi gak bisa kita lakukan international migration itu regional aja di tataran daerah A, B misalkan di Indonesia provinsi A gak bisa dia harus global actors jadi pihak-pihak yang pemanggu kementingan harus ikut semua dalam hal kolaborasi dan migration management gak bisa kita berperan sendiri menara gading gak bisa kita ketak-ketak dalam pemuru gak bisa kita harus kolaboratif dan bareng gitu sama CIQ sama pihak port sama pihak border authorities lainnya nah ini adalah teorinya dari Feris Donato 2019 nah kemudian apa yang kita lihat kita lihat di Indonesia itu setelah dikumpulkan dokumennya kita lihat bahwa immigration controls di Indonesia selama 10 tahun ini berkembang ada yang bertambah ada yang berkurang kita lihat disini airports ya di bandara di bandara internasional yang ada tempat pemeriksaan imigrasinya mungkin termasuk CIQ atau customs atau karantin ini di tahun sekarang tahun 2020 yang ini ya 2020 kita lihat disini 2020 jumlah bandara internasional itu meningkat jadi 37 dulu masih 34 tahun 2018 nah sementara pelabuhan darat maaf pelabuhan laut 90 tutup 3 ini gak tahu apa yang ditutup ini perlu kajian berikutnya bagus kemudian PLBN PLBN ya pos lintas batas negara itu ada 11 bertambah sebelumnya 8 nah tetapi ada traditional borders ada perbatasan tradisional 44 jumlahnya nah nah ini menarik luas sekali wilayah kita bagaimana pandemi ini bisa ditangani oleh pemerintah Indonesia melalui Direktur General Imigrasi kita lihat nah berdasarkan teori Five Proposition of Governance as Theory oleh Stoker ini ya ternyata kebijakan imigrasi di Indonesia selama COVID itu kami temukan bahwa terdapat fragmented policy instrument apa tuh instrumen kebijakan yang ter pisah-pisah misalnya Kemlu mengeluarkan dulu misalnya dibicara tentang FOA FOA disuspend sementara peraturannya belum ada waktu itu ada di publikasi kita apa bukti-buktinya ada itu salah satu contoh kemudian overlapping authorities overlapping authorities ini otoritas yang tumpang tindih misal border di PLBN di Aruk Aruk Kalimantan Barat itu gubernur waktu itu mengeluarkan surat surat penutupan perbatasan PLBN nah sementara dari pihak CIQ atau imigrasi terutama belum berkoordinasi bagaimana tutup apa buka kemudian blurring procedures adanya prosedur yang blur ini bagaimana ini kita ikut kemana pakai policy apa pakai kebijakan apa jadi visanya bagaimana masih dibuka apa tutup bagaimana yang izin tinggalnya mati bagaimana yang mereknya mati masih bisa masuk gak mereknya dicabut gak segala macam ini teknis ya jadi seperti itu itu temuan-temuan kami yang ada di lapangan berdasarkan secondary data analysis kami melalui mesin aplikasi jadi tiga hal ini yang sangat fatal jadi kemudian banyak sekali ya terus siapa yang bertanggung jawab kemudian bagaimana bagaimana di lapangan terus apakah ada collective policy making ini gak ada coordination dan collaboration yang kurang jadi ini yang kita temukan nah penutupan bandara sorry maaf penutupan border atau perbatasan di seluruh dunia international border closure di bulan mart ini rata-rata tertinggi di bulan mart di tengah di pertengahan mart tanggal 16 sampai tanggal 20 ini jumlah negaranya ini tanggalnya nah Indonesia dimana untuk close bordernya international Indonesia itu di bulan april disini jadi april ini beberapa negara udah tutup kecuali satu nih open nih nah ini saya menggunakan aplikasi juga aplikasi capturing pakai apa namanya apa sih aplikasi saya lupa itu mengcapture negara mana yang tutup membuka datanya saya isi saya ambil sumber datanya dari alzazira travel restriction tapi data doang mentah terus saya masukkan saya olah nah inilah capture mana yang buka mana yang tutup mana yang sebagian buka yang abu-abu saya gak dapet datanya saya gak dapet jangkauannya buka apa tutup ini bulan april Indonesia sudah tutup di awal april close bener-bener di bulan april nah kemudian lagi nih MLG multi level governance ada tadi udah yang internasional nah sekarang yang lebih ke dalamnya border closer itu di Indonesia itu ketika PLB ditutup itu ada lack of authority ya hierarchy ini lack semua nih kelemahan semua nih ada buktinya di jurnal kami nanti dibaca terus border control management itu partial ya harusnya harusnya it's not a partial measure gitu terus adoption of border control technology ini yang harus dipakai ini gak ada ini lemah ini low ini tidak dipakai semuanya manual paper 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 gitu gak terintegrasi dan gak updated ini kelemahannya kemudian stakeholders nah ini yang harus dilibatkan oleh pihak Direkturat Jenderal Imigrasi dalam pemeriksaan keimigrasian ya dalam TPI saya belum pernah menemukan dokumen yang berisi baik dokumen resmi dari Direktur Jenderal Imigrasi sendiri stakeholders dari DGI itu apa aja karena ini untuk fungsinya apa untuk mengambil sebuah keputusan policy making itu harus berdasarkan stakeholders nah ini belum ada jadi kami buatkan di dalam jurnal kami nah ini ini yang mainnya primary ini batas inilah limitasi riset kita jadi nanti next mungkin subnya apa aja nah selama pandemi ini ini adalah kelemah-kelemahannya migration and global governance di Indonesia bisa dibaca yang paling itu adalah pentingnya tidak adanya belum adanya yang paling terakhir adalah prosedur atau SOP tentang investigation atau penyidikan detention atau deportation order in this pandemic jadi ini saya belum menemukan edaran atau peraturan yang mengatur tentang investigation detention and deportation bagaimana orang melakukan penyidikan petugas melakukan penyidikan selama pandemi bagaimana di detention bagaimana deportation kan ada protokol kesehatan ini itu segala macam yang berpengaruh terhadap kebijakan visa dan izin tinggal itu harus dilakukan ini yang kami temukan terus kebijakan imigresi Indonesia belum mengadaptasi situasi di negara tetangga pada saat itu jadi yang Australia dan Singapura udah close Indonesia belum sebagian terus border Malaysia udah close PLBN Indonesia belum terus pulang kecuali buat restriksi apa namanya travel restriction buat orang-orang yang mau pulang aja WNI jadi bermacam-macam jadi apa jenis policy-nya nanti nah konklusi terakhir jadi selama pandemi ini kebijakan kemigrasi dan tetap kelola migrasi di Indonesia itu bahwa adanya kompleksitis dalam policy making saya melihat kami melihat kami menyimpulkan sementara dari temuan-temuan tadi bahwa adanya kerumitan dalam policy making distorting of authority and responsibility kewenangan dan responsibility ada seperti ini kemudian bagus imigrasi direktur jenis imigrasi ini bagus mengeluarkan policy making proses yang cepat dari bulan ke bulan ada peraturan menteri satu bulan dua kali ganti besoknya ganti lagi surat edaran ada lagi itu bagus tapi inkosisten terlalu banyak revisions terlalu banyak revisions ini berdampak kepada orang asing yang ada di Indonesia kemudian border station closer atau PLBN penutupan PLBN ini blur no coordination correct me if I'm wrong saya temukan beberapa data gitu ya surat-surat gubernur atau bupati yang menutup gitu sementara perbatasannya nah ini who is doing what atau who is authority memang belum jelas nah ini next diperjelas policy making is not based on data saya lihat policy making is not based on data statistik yaitu evidence based policy misal misalnya di border siapa yang boleh masuk siapa yang boleh tidak boleh masuk pekerja apa jenis apa keluarga bagaimana bagaimana keluarga yang terpisah bagaimana yang stranded itu harus ada datanya berapa orang yang di Indonesia yang bekerja berapa orang orang asing di Indonesia yang stranded berapa orang berapa orang pakai BVK data data tapi saya melihat pakenya bicycle learning policy jadi orang belajar naik sepeda naik sepeda jatuh oh coba lagi begini oh coba lagi jadi seperti kayak GIGO ya garbage in garbage out nah konklusi terakhir adalah fragmented policy yang tadi sudah di bahas dan rekomendasi dari kami adalah gunakan IBM pakelah data IBM konsep ini menggandeng CIQ tech dan stakeholder yang lainnya kemudian belajarlah policy learning dari Australia Singapura Malaysia walaupun tidak sama karakternya tapi ada beberapa yang penting sekali di situ kemudian pakelah teknologi karena dapat meningkatkan PNBP adoption of technology can increase non-tax revenue itu ada satu statement dari jurnal saya lupa masukin ininya kemudian formal policy of salang kami untuk membuat suatu kebijakan penyidikan dan detention and removal of order prosedur selama pandemik ini nah referensis dapat dilihat di jurnal UMB nah begitu Pak Tito kira-kira yang hasil temuan kami ya kan jadi ada tambahan nggak dari Pak Tito oke mungkin ini kan gini ya Pak Tito ya kami kan ini bikin riset ini kan di bulan jadi supaya nggak timeline-nya nggak clap gitu nggak ada gap udah ada udah ada misalnya gitu ya kami ini bikin riset ini di bulan perlu kita jelaskan di bulan apa tuh waktu itu sebentar kita bulan Mei bulan Mei ya maaf Mei ya setelah pokoknya setelah timeline ini nih setelah timeline ini nah ini kita mulai disini tengah bulan Mei jebret sampai sini dan udah disubmit di bulan Juni nah jadi jadi ini ada namanya limitation of study ada batasan studinya bulan berapa kita skat gitu jadi biar nggak oh udah ada tanggal berapa gitu ya jadi itu yang mungkin kami perlu jelaskan Pak Tito mungkin ada tambahan nggak kira-kira ada yang kelewat nggak Pak Tito izin sesi satu 5 more minutes bang ya oke 5 more minutes gimana menurut ada tambahan Pak Tito yang kira-kira terjadi di lapangan terkait traknotic policy saya takut kelewat lupa gitu untuk paper kita ini sebenarnya sudah input semua ya cuman ada beberapa hal yang di luar paper yang sepertinya perlu saya tambahkan jadi pertama kalau saya mengutip dari Kivisto and Face 2010 itu menyatakan bahwa setidaknya untuk border policy di Indonesia ini masih berada dalam fase pertama yaitu kontrol jadi merupakan hak eksklusif negara untuk menerima atau menolak orang asing di perbatasan khusus di Indonesia maka untuk kebijakan keimigrasian bila kita amati ini rata-rata sifatnya masih bersifat kontrol nah Kivisto dan Face ini menyatakan ada langkah kedua untuk pendekatan yang bisa digunakan yaitu movement menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran tentang pergerakan jadi kan inti dari migrasi ini pergerakan jadi orang yang bergerak dari satu negara atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya ini belum di cari alasannya karena masih berfokus kepada kontrol tadi jadi orang yang bisa keluar masuk itu berada penuh sebagai hak eksklusif negara untuk mengatur orang yang keluar masuk nah yang terakhir adalah resettlement atau establishment ya makanya kasus pengungsi itu salah satu isu yang belum bisa diresolve karena kita belum pernah bicara movement jadi regulasi-regulasi tentang movement tadi yang udah dimensin sama Pak Rizwan itu peraturan di Indonesia ini cepat gitu tapi masih ada beberapa gap yang gak bisa dipenuhi gak bisa diisi jadi kalau menurut Kivisto Envace dia bilang karena menurut standarnya dia Indonesia masih berada di level kontrol belum bicara movement belum bicara resettlement kemudian yang kedua ada dari kelas beberapa hari yang lalu ya Pak Eddie dari Kemenlu kalau gak salah saya waktu itu ikut dengan Pak Ponco itu untuk tata kelola laut di Indonesia itu berada di bawah 17-18 instansi ini mungkin nanti berkaitan dengan materinya Pak Agung jadi 17-18 instansi ini beririsan tapi gak terkoordinir bayangkan Indonesia negara archipelago tapi gak bisa mengelola lautnya dengan baik nah kaitannya dengan border atau kaitannya dengan perbatasan dan migrasi ini tadi disingung oleh Pak Rizwan jadi daerah ini setiap airportnya dijadikan airport internasional kemudian ada kebijakan-kebijakan daerah ini kaitannya dengan authority in border management jadi ada otonomi daerah versus nasional nah jadi ini ada beberapa hal yang saya rasa perlu ditambahkan oke terima kasih baik baik masih ada 4 menit terakhir ada apa lagi sudah intinya kelemahan dari riset kami adalah yang pertama adalah riset ini masih terbatas di sebentar saya buka dulu papernya riset ini masih terbatas the limitation of this research riset ini masih terbatas di pemerintahan keimigrasian atau TPI atau border governance after bulan Juni pokoknya after this is published atau di in the new normal itu itu kelemahan pertama ya jadi kelemahan riset kali yang kedua adalah bahwa apa perlu data primer primary data ya jadi secondary data bagus cuman belum apa namanya belum validitinya belum kuat ya jadi validiti dalam hal apa dalam hal crosscheck takutnya multi interpretation yang pertama yang kedua itu nah itu limitation yang kedua jadi harus next research bisa disambung untuk fill the gap bahwa riset ini masih ada limitnya dalam hal data yaitu harus nextnya adalah primary data kemudian ya itu dulu dua itu kelemahannya jadi masih ada nextnya jadi namanya riset jadi harus masih ada nextnya gitu silahkan dilanjut mungkin yang mau riset berikutnya publikasi nanti di jurnal keimigrasian atau jurnal kepabeanan bea cukai nanti demikian tadi menarik Bang ya tentang parsial tadi Bang ya implementasinya secara parsial ternyata ya oke nanti mungkin bisa lanjut dijelasin ke tanya jawab ya tapi saya lihat sih belum ada pertanyaan mungkin ada yang mau bertanya secara langsung para peserta silahkan ya oke kayaknya belum nanti boleh saya tanya tentang parsial atau dijawab sekarang nih Bang kalau udah sebaiknya seperti apa gitu resen atau chat boleh langsung oke belum ada sih yang dari peserta kita text dulu ya mau nanya metodologi juga boleh belajar riset kita bareng-barek ayo oke oh ya siap ya siap Pak Dimas ya mau izin bertanya silahkan silahkan Pak Dimas Yureza ya seperti yang sudah saya sampaikan dalam chat selamat pagi dulu ya kepada pemateri dan peserta semua mohon izin saya tadi tertarik sekali dengan pendapat Pak Ridwan hasil risetnya diantaranya adalah belum ada kebijakan terkait deportasi detensi dan penyidikan di masa pandemi ini betul sedangkan sepemahaman saya terkait deportasi dan detensi sebagai tindakan administratif keimigrasian adalah prerogatif dari imigrasi kalau kita bicara prerogatif adalah sisa artinya memang karena tidak diatur oleh instansi lainnya akhirnya diserahkan kepada internal imigrasi nah sehingga menurut saya ketika dia tidak diatur lagi menurut saya tidak ada efek apa-apa kenapa karena tidak ada kita bisa DJI bisa secara internal memberikan instruksi dari pimpinan-pimpinan misalnya tidak perlu melakukan deportasi detensi diantaranya karena tidak ada pelanggaran keimigrasian yang harus di-TAK karena force major tadi terus terkait penyidikan saya rasa juga hukum leks generalisnya adalah di-KUHAP sehingga tidak serta-merta perlu ada aturan spesifik di tengah pandemi ini yang diterbitkan oleh DJI nah itu pendapat pribadi saya saya tertarik ingin mengetahui pendapat Pak Ridwan sebenarnya apa sih aturan-aturan yang diperlukan terkait dari deportasi detensi dan penyidikan yang perlu ditambahkan di masa pandemi ini terima kasih Pak Ridwan wah terima kasih Pak Ridwan menarik sekali ada lagi ya atau saya langsung disampaikan aja jawabannya kita juga jawab oke saya sampaikan saya buka dulu ininya manuskrip saya saya akan membacakan bentar ya jadi kenapa kita sarankan itu perlu ada memang ini minor ya karena memang waktu itu kami mengkaji bentar saya akan share papernya saat itu kami mengkaji terkait border sebenarnya tapi ini adalah berdampak ya jadi ketika ini berdampak ketika kami menemukan ketika kita pakai aplikasi dan menemukan ada case yang pemulangan kalau nggak salah jamaah sebentar saya cari dulu jamaah apa ya waktu itu di daerah saya cek dulu datanya Sulawesi ya kalau nggak salah pemulangan apa Kalimantan ya itu ada pemulangan jamaah Islam apa yang pengajian ingin dipulangkan kemudian mereka terlontang-lantung jamaah tablik jamaah tablik jamaah tablik kemudian itu kalau nggak salah dari Malaysia correct me if I'm wrong ada Malaysia dan ada India nah itu dia ada Malaysia dan ada India ya betul terima kasih atas bantuannya nah dari situ kami meng-capture bahwa mereka ini belum ada kejelasan pada saat itu mau bagaimana karena bordernya di-close karena pesawatnya nggak ada terus taruh di mana rumah detensi ruang detensi atau dilakukan bagaimana itu itu yang non cases gitu yang non cases untuk yang bukan tadi masalah hukum atau pelanggaran keimigrasian nah kami menemukan juga bahwa ketika ada yang di lapangan ketika ada pelanggar keimigrasian ini minor ketika ada pelanggaran keimigrasian di kantor imigrasi terus sedang dilakukan penyedikan kemudian misalkan ingin dideportasi itu bagaimana ketika tidak ada pesawat pesawatnya tidak unavailability of the transport misalnya gitu pada saat itu kami menemukan data itu mana sih data itu disini ya jadi bagaimana nih cara dia kita memulangkan orang ini sementara dia harus sudah di deportasi pada saat itu begitu oh iya ya ini apa pesawat di bandara waktu itu di Sulawesi di-close gitu pesawatnya nggak ada nih oh iya nah dari situ untuk mengembalikan orang tersebut ke negaranya untuk TAK itu apa namanya kesulitan mendapatkan kesulitan SOP-nya ada nggak aduh gimana ya iya ya gimana ya itu SOP yang menurut saya yang berdampak terhadap border itu salah satu kesnya aja Pak Dimas demikian jadi perlu menurut saya perlu ada apa namanya pengaturan extraordinary kan jadi ini extraordinary case jadi taman extraordinary bagaimana jika kalau mau kembalikan soalnya nggak ada gitu stranded bagaimana ketika seseorang di detensi seorang udah harus di detensi untuk menunggu ke pulangan sementara ini covid apakah perlu jaga jarak di dalam ruang sel atau bagaimana itu harus ada protokol yang dimaksudkan ke dalam itu mungkin itu pada saat itu kita menemukan artikel-artikel tersebut memang pada saat itu artikel pemulangan ini pemulangan ini pendetensian ini ada di beberapa kanim di website terus saya searching pakai Harzing Paris Publish Paris Harzing Paris Publish Paris dan menemukan artikel itu dan kami wah ini miss nih baru disitu gap oh mungkin ini perlu ada prosedur makanya kami karena berdampak pada global governance tadi oh berarti ini adalah merupakan rekomendasi dari kami ayo dibuat itu sih jadi tidak lebih keteknis kepada KUHP atau KUHAP yang mengaturnya atau undang-undang keimigrasian terkait apa namanya pendetensian ya atau undang-undang 6 2011 seperti itu Pak Dimas Pak Tito ada tambahan? oke ini menarik tanya Pak Dimas opini saya ya saya gak berani memberikan statement yang terlalu formal jadi terkait dengan tindakan deportasi dan detensi ini ini kan awal mulanya ada bisa berupa laporan ya dari masyarakat ataupun tertangkap tangan kalau kita mau compare dengan Lex Generalis atau yang ada di KUHP ini kan dilaksanakan oleh Polri yang kita ketahui sekarang polisi ini kan bisnis as usual jadi kalau kita perhatikan kantor polisi ini gak ada lockdown gak ada tutup gak ada apa gitu bahkan apabila ada anggotanya yang positif beda dengan kantor imigrasi kantor imigrasi dari kantor imigrasi kita ketahui belakangan ini kan lockdown berhenti dulu sementara karena di identifikasi ada kluster baru nah sebenarnya ini terjadi juga di kantor imigrasi nah pertanyaannya apabila itu terjadi karena kan kalau misalnya kita bicara wilayah Tangerang Tangerang ini kan meliputi kabupaten kota dan Tangerang Selatan kalau kantor imigrasinya lockdown ditutup dulu berarti kan dalam periode kantor itu tidak berjalan orang asing dianggap bebas melakukan apa yang mau dilakukan selama berada di teritori itu karena gak ada orang yang menegakkan hukum hukum keimigrasian nah kemudian tadi udah disampaikan ada kasus dimana orang asing ini harus dipulangkan harus dideportasi oke kalau TAK kan sudah pasti deportasi nih ujungnya kalau penyidikan dia masih bisa ditahan dulu masih dalam menunggu proses kalau ada keputusan pidana dia masih menjalani pidananya dulu sedangkan kalau TAK ini kan dia harus deportasi kalau dia harus deportasi dan tidak ada tadi tidak ada langkut yang bisa memulangkan dia ini bagaimana ini karena gak diatur karena tidak diatur dalam situasi yang unik ini maka harus ada setidaknya edaran atau arahan yang sifatnya nasional kalau menunggu setiap kantor imigrasi mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri nanti kan berbeda dampaknya Indonesia sebagai negara hukum memberikan kepastian hukum maka kalau perlakuan terhadap orang asing di satu kanim dan kanim yang lain berbeda ini kita ada dampak yang nanti setelah covid ini selesai itu mungkin akan terakumulasi bahwa saya diperlakukan tidak adil teman saya yang di kanim Makassar itu difasilitasi dengan baik sedangkan saya yang di kanim Bogor misalnya tidak jadi itulah kenapa kami menyarankan apa sarannya kebijakan yang dibutuhkan selama pandemi kalau menurut saya terkait dengan penyidikan kalau memang biasanya kan penyidikan keimigrasian ini permasalahannya seputar penyalahgunaan izin tinggal overstay dan lain sebagainya nah penyalahgunaan izin tinggal ini mereka yang pakai visa non-kitas mereka bekerja apakah perlu dibuat pemutihan dalam periode ini kalau misalnya perlu ya di-state gitu dikeluarkan disebutkan dalam sebuah surat kalau misalnya tidak dikeluarkan juga jadi kadang-kadang yang asumsi muncul di komunitas orang asing mereka merasa ya sudah walaupun saya overstay saya nggak bisa dipulangin nah karena mereka tidak bekerja terus mereka nggak bisa pulang maka akan muncul nih pelanggaran-pelanggaran oke kalau masih jualan-jualan ya kalau sudah mulai nipu orang dan sebagainya ini bagaimana jadi itu yang perlu oke demikian baik ya ada di halaman mohon maaf tambahan ini ada halaman halaman 17 ya untuk temuan kami deportation itu apa bagaimana ini datanya ada di sini nanti silahkan dilihat di jurnal kami gitu itu aja sih terima kasih ya terima kasih atas pertanyaannya Pak Limas dan jawabannya juga dari langsung sudah cukup menjawab intinya memang tetap harus ada kebijakan yang terpusat Bang ya supaya nggak muncul banyak diskresi di bawah atau apa translation masing-masing gitu ya dari masing-masing supaya seragam gitu ya oke keren pertanyaannya dan jawabannya saya langsung move dulu karena keterbatasan waktu kita ada yang bertanya Muhammad Daniel tapi saya keep dulu kali ya next dulu ke pembicaraan selanjutnya nanti akan ada sesi Q&A lagi baik terima kasih untuk Bang Ridwan dan Bang Kito selanjutnya kita masuk ke sesi dari Pak Ponco ini menarik juga tentang International Immigration Cooperation During COVID-19 nah terkait dengan handling of stranded foreigners in Indonesia kemudian ada juga best practice of immigration in Indonesia during the COVID-19 nah ini juga happening sekali ya sekarang sedemak Pak Ponco sendiri beliau adalah pernah menjadi asisten deputy director on immigration cooperation of foreign representatives beliau ini juga certified legal auditor kemudian salah satu pengalamannya juga sebagai participant di illegal migration management di Jenim IOM dan Polri kemudian salah satu jurnal yang menarik juga Human Resources in Chantung Strategic Plan at BGI in order to encountering the industrial revolution 4.0 Pak Pak Ponco Apakah bisa mendengar suara saya Pak bisa bisa siap oke siap silahkan Pak 20 menit untuk paparan baik terima kasih ini 20 menit untuk dua paparan ya soalnya saya oh satu oh maaf untuk dua paparan untuk paparan Pak Ponco ini ada dua Pak iya makanya ini ada dua soalnya sebentar ya yang terima kasih Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, seluruh peserta yang hadir pada acara yang baik ini. Perkenalkan, nama saya Gus Meponco Aji. Saya akan mencoba untuk berbagi mengenai penanganan orang asing yang terdampar, khususnya di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu bagian dari kerjasama migrasi internasional selama pandemi COVID-19. Jadi, mengawali pembahasan ini, pada prinsipnya, apa yang akan saya sampaikan ini sebelumnya merupakan hasil dari survei. hasil dari survei kepada perwakilan pejabat imigrasi maupun petugas imigrasi di wilayah ASEAN dan plus Australia. Jadi, ada 51 responden yang mewakili dari Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, plus Australia. Jadi, berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh imigrasi dan tugas perbatasan selama masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama, resiko kesehatan dan selamatan petugas. Kemudian, adanya pergerakan yang sifatnya irreguler di perbatasan. Kemudian, masalah-masalah mengenai penumpang, kurangnya peralatan kesehatan, APD untuk petugas, jumlah repatriasi yang luar biasa, kemudian kelelahan yang dihadapi oleh para petugas, dan penumpang-penumpang atau sesaknya kondisi di tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian, berdasarkan survei tersebut, 82 persen responden menyatakan bahwa sebenarnya institusi imigrasi mereka semua atau kita semua ini siap, sebenarnya siap sih untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kenapa mereka menyatakan siap? Karena beberapa hal, beberapa faktor, yaitu hubungan yang baik dengan agensi lain, mereka beranggapan seperti itu, kemudian kesepakatan, adanya kesepakatan-kesepakatan untuk penutupan perbatasan, adanya komunikasi yang baik. Ini perspektif ASEAN ya, jadi kalau misalnya tadi mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tito dan Pak Ritwan, perspektif Indonesia, ini perspektif ASEAN mungkin agak sedikit berbeda nih. Ketika mereka menyatakan bahwa komunikasi yang baik terjadi, kemudian tindakan pencegahan dini ada kata mereka, kemudian adanya Satgas yang secara nasional terkait dengan COVID-19 ini, dan yang terakhir ini adalah ketika pimpinan itu mendengarkan suara dari garis depan, dari petugas-pugas yang diperbatasan. Sekali lagi, ini adalah hasil survei yang sifatnya regional, tidak mencerminkan 100% kondisi di Indonesia. Kemudian, apakah pandemi ini kemudian berpengaruh terhadap pekerjaan rutin kita? 75% menyatakan ya, sangat berpengaruh. Sedangkan sisanya 25% menyatakan tidak, atau seperempatnya menyatakan tidak. Apa sih kemudian yang sangat menjadi isu dalam masa pandemik ini? Tentunya terkait dengan isu-isu overstayers, kemudian masalah visa, kemudian pergerakan yang tidak regular di perbatasan. Kemudian, isu-isu yang baru tersebut akhirnya mengalihkan kita dari beberapa isu yang sudah ada, seperti human trafficking, people smuggling, terus impostor, yang sebenarnya selama ini juga sudah menjadi salah satu isu yang berkembang di perbatasan. Kemudian, apa saja implikasi pandemi COVID ini terhadap tusi imigrasi? Apabila kita melihat implikasi negatifnya ada, kemudian aspek atau pengaruh positifnya juga bisa dilihat. yang jelas banyak, banyak responden yang menyatakan bahwa dengan adanya COVID ini, kemampuan petugas menjadi tidak berguna, menjadi dalam tanda kutip berkarat. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu kepala bidang di salah satu perbatasan atau TPI besar Indonesia, yang menyatakan bahwa saking tidak adanya kegiatan, akhirnya petugas pun bingung mau ngapain. Akhirnya lambat laun, kemampuan mereka pasti akan menurun. Intuisi mereka pun lambat laun akan menurun. Kemudian, semangat staff yang rendah, gangguan pekerjaan dan promosi. Ini bisa dilihat apalagi untuk teman-teman atau kita semua yang berprofesi sebagai fungsional. Ketika pandemi COVID, otomatis pekerjaan berkurang atau bahkan ada beberapa tempat yang harus lockdown. Alhasil, tidak ada kesempatan bagi kita-kita semua yang fungsional, teman-teman yang fungsional untuk mengumpulkan kakredit. Inilah salah satu sisi negatif. Kemudian, ada juga staff mengalami ketakutan, stres, kelelahan, dan kecemasan. Selain itu, sebenarnya COVID ini sendiri juga memiliki dampak positif seperti peningkatan keamanan di perbatasan, pengalaman dalam berhadapan dengan situasi baru, operasi baru, kemudian inovasi yang dihadirkan oleh institusi-institusi imigrasi. Dan inilah waktu sebenarnya untuk pengembangan diri. Waktu yang tepat untuk pelatihan. Seperti webinar seperti ini, mungkin sebelum adanya COVID tidak akan terpikirkan adanya webinar seperti ini. Tapi setelah adanya COVID, akhirnya muncullah webinar-webinar yang bahkan cakupannya itu luar biasa luas. Seluruh Nusantara, bahkan sampai internasional. Kalau misalnya tidak ada COVID, mungkin untuk bisa hadir dalam suatu seminar, simposium itu kan sulit. Sulit sekali. Dan mungkin jangkauannya hanya sifatnya domestik saja. Tapi dengan adanya COVID, itu salah satu hal positif yang bisa dapat kita raih. Kemudian... Mohon izin Bapak, sudah berjalan 10 menit Bapak ya. Oh, 10 menit? Siap. Siap, siap. Mohon, maaf. Lupa bohong-bohong tidak naik kelas. Bani? Bani, Seng. Iya, masak-masak naik kelas. Apa saja yang menjadi perhatian kita secara profesional selama COVID? Banyak-banyak hal. Masalah keamanan, masalah kesehatan, kebutuhan terhadap APD, kemudian penularan virus, bagaimana kita melanjutkan operasi imigrasi kita, bagaimana menghadapi normal, menghadapi dengan gelombang kedua, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja yang belum selesai, tantangan-tantangan yang belum selesai, yang menjadi PR, terkait dengan visa yang sudah keadaan luar, terus pergerakan pelintasan, orang-orang yang terdampar, ketidakmampuan kita untuk mengidentifikasi penyebar, pembawa, OTG, masalah dengan alat pelindung diri, terus bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam hal instruksi peraturan, terus tidak adanya pusat komunikasi yang terpadu. Jadi kalau misalnya kita melihat kasus COVID yang dialami oleh warga negara asing di Indonesia, ini jumlahnya sebenarnya luar biasa. Ini dapat diakses di lamannya Kementerian Luar Negeri. Kemudian bagaimana dengan orang Indonesia yang berada di luar negeri, yang terkena dengan COVID-19, juga jumlahnya sangat luar biasa. Dan ini adalah orang-orang Indonesia yang terdampar sebenarnya di luar negeri, bisa dibilang. Ini juga dapat diakses di laman Kementerian Luar Negeri. Dan ini contoh yang terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat membagi dua yang terdampar itu, baik dari yang sifatnya reguler maupun yang sifatnya irreguler. Yang sifatnya reguler ini ada contoh dari kasus keluarga Rusia di Lombok. Kemudian yang kasusnya irreguler ini adalah penanganan para pengungsi rohingya yang terdampar di Laut Aceh bagian utara. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi orang-orang yang terdampar? Yang pertama adalah harus ada institusi yang bergerak sebagai leading sector. Kalau kita melihat di penanganan yang irreguler, itu kan leading sectornya sebenarnya nggak jelas. Siapa kemudian yang paling berperan di sana. Kemudian imigrasi harus memiliki data terkait jumlah dan keberadaan orang asing di luar negeranya. Kemudian pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu menyediakan tempat penampungan darurat. Ini sifatnya darurat ya, seperti yang sudah dilakukan di pemerintah Kabupaten Mentawai untuk melakukan isolasi dan persiapan pemulangan ke negara asal. Kemudian ada kerjasama lintas negara dalam hal pengurusan pemulangan yang bersangkutan yang sudah terjadi di kasus keluarga Rusia. Dan tentunya untuk mempermudah penanganan, pemerintah harus mau mengadopsi penanganan keberadaan orang asing yang terdampar maupun mekanisme pulangan dari negara lain yang telah menerapkannya. Jadi kita nggak perlu malu untuk mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh negara lain. Mungkin itu untuk pemerintah yang pertama. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Bagaimana mekanisme-nya, Ibu? Baik. Untuk yang International Migration Cooperation, akan ada slide-nya atau seperti apa, Bapak? Ada slide-nya juga sih. Oke. Boleh langsung dipaparkan saja. Nanti setelah itu saya buka untuk pertanyaan. Oke. Sudah masuk ya? Slide-nya ya? Siap. Sudah, Pak. Bisa. Banyak. Kayak ini ya. Mungkin langsung saja ya. Singkatnya saja ya. Praktik terbaik yang dapat dilakukan oleh migrasi selama masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya pertama ini juga merupakan hasil dari survei terhadap 50, kalau ini 50 petugas dan pejabat migrasi di wilayah ASEAN. Levelnya mulai dari Deputi Direktur General Bintang 2 hingga kepada pelaksana tugas di lapangan. jadi cukup representatif lah. Apa sih hal-hal terbaik yang dapat dilakukan oleh imigrasi? di antara lain adalah kemampuan beradaptasi, keberanian, kerjasama, kecekatan. Ada innovation, compassion, professionalism. Jadi, imigrasi melakukan praktek terbaik dalam hal menjaga keamanan negara, menjaga keselamatan petugas dalam hal revisi peraturan. itu banyak yang menyatakan bahwa itu salah satu produk atau tindakan terbaik yang dilakukan oleh imigrasi. Kemudian, memperkuat SOP kesehatan dan keselamatan, perubahan sistem pelayanan menjadi online, kemudian koordinasi, dan terjun langsung berkomunikasi berhadapan dengan penumpang. Itu, menurut responden, itu adalah hal-hal praktek terbaik yang dilakukan oleh imigrasi. Mungkin langsung saja ke sini. Apa sih yang membuat kita kemudian bangga dalam hal melakukan praktek terbaik selama masa pandemi COVID ini? Kita yang jelas fleksibel. Kita sangat fleksibel. Dalam hal menghadapi situasi yang baru. Kemudian, kita sadar resiko yang kita hadapi, tapi kita berani untuk melanjutkan dan bekerja. Kemudian, kita membangun dan memelihara kemikiran yang positif. kemudian, kita mampu untuk bergerak cepat dan efektif. Kita humanis. Dan kita ini kompeten. Kita menyatakan bahwa kita ini kompeten, memiliki keterampilan, bekerja keras untuk memberikan hasil yang berkualitas. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan. Kemudian, apabila kita melihat apa sih praktek terbaik yang diterapkan di Indonesia, sebenarnya kalau kita melihat secara global, institusi imigrasi ini secara daring, itu sudah melakukan banyak sekali promosi-promosi dalam tanda kutip kebaikan ya, untuk mencegah penyebaran COVID ini. Bisa dilihat apa yang dilakukan oleh KANIM Soekarno-Hatta, kemudian apa yang dilakukan oleh KANIM Belawan. Kemudian, praktek terbaik untuk petugas di lapangan sendiri, sudah ada template-nya apa sih yang harus dibawa oleh petugas imigrasi kalau misalnya bekerja, kemudian bagaimana penjagaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan kepada petugas, kalau kita lihat di gambar ini, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana, itu semua dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian ini, bagi teman-teman yang di Kementerian Hukum dan HAM, pasti sangat familiar dengan questionnaire ini, setiap hari, setiap pagi harus diisi, kalau tidak diisi, tidak bisa lanjut untuk mengisi absen yang sifatnya online. Dan saya secara pribadi ini mengalami ketika saya menyatakan bahwa saya pernah mengunjungi tempat keramaian, itu dalam jangka waktu cukup di hari yang sama, kemudian dokter dari unit kerja saya langsung WhatsApp menanyakan bagaimana situasinya, apakah sudah cek ke poli, kemudian dari poli bagaimana, waktu itu dari poli, kemudian saya dirujuk ke Fatmawati untuk mengecek apakah saya rentan, saya menjadi carrier, sampai dengan satu hari kemudian, berikutnya saya dikontak oleh dokter dari Puskesmas setempat. Jadi sebenarnya, kalau misalnya teman-teman yang di KUMHAM ini mau coba, silakan dicoba input saja salah satu yang kira-kira Anda akan menjadi dituding sebagai pembawa virus COVID-19. Pasti, kalau misalnya baik proses ketatutan laksanaan di tempat saudara, pasti akan tidak lama dihubungi oleh dokter setempat, dokter dari tempat kerja setempat, kemudian juga akan terkoneksi dengan dokter di tempat tinggal saudara. Ini yang saya alami secara pribadi, seperti itu. Kemudian, praktek terbaik yang dilakukan di kantor imigrasi bisa dilihat sudah menerapkan APD minimal, kemudian ada kaca pembatas, kemudian ada social distancing, ada tempat cuci tangan, kemudian untuk di TPI bisa dilihat tidak hanya imigrasi di situ, tapi semua stakeholder turun serta dalam mengamankan perbatasan kita. Bisa dilihat disparitasnya antara kualitas APD yang digunakan ketika di Soekarno-Hatta begitu lengkap, kemudian ketika dijagoi babang, hanya cukup menggunakan apa itu namanya itu, ponco ya, seperti nama saya. Sekali pakai buang itu, sudah selesai. kualitas pengamanannya sangat berbeda, tapi setidaknya mereka sudah menerapkan yang terbaik menurut mereka. Kemudian, yang dilakukan di rumah detensi imigrasi, seperti ini tahapan-tahapannya, dan khusus terkait dengan pandemi COVID-19 ini, mereka menerapkan isolasi selama 14 hari bagi deteni yang baru masuk. Kemudian, pemerintah kesehatan, baik kepada deteni maupun kepada petugas, dan adanya alat-alat kesehatan di setiap tempat yang bisa dijangkau oleh petugas maupun oleh deteni. Kemudian, dilakukan oleh perwakilan imigrasi di rumah negeri, oleh atas kita, ada sosialisasi, sama seperti kita, webinar seperti ini. Kemudian, di Los Angeles itu diterapkan pelayanan paspor yang sifatnya drive-thru. Kemudian, kalau di Jeddah ini, pelayanan paspornya biasa, tapi sudah sesuai dengan protokol COVID-19. Kemudian, tadi, regulasi sudah dijelaskan mungkin. Dan ini, salah satu praktek terbaik kaitannya dengan kerjasama yang sifatnya lokal. Bisa dilihat di kantor imigrasi belakang Padang, imigrasi turut serta dalam melakukan penjemprotan disinfektan di pulau belakang Padang. kemudian, di Kanim Bengkalis, imigrasi dengan biaya cukai bersama-sama dengan Ormas Setempat, itu melakukan pemberian sembako kepada warga-warga yang terdampak dengan COVID-19. Dan ketika kita melihat di PLBN Solta ini, imigrasi dengan stakeholder yang lain, bagaimana buat jasama dalam pembukaan kembali PLBN Solta. Baik, mohon izin Pak Ponco untuk waktu sudah terbatas. Intinya, dalam melakukan, dalam menerapkan praktek terbaiknya, pejabat imigrasi, petugas imigrasi ini harus mau mendengar dan bertanya. Meluangkan waktu untuk mendengar dari semua pihak dan mau bertanya kepada semua pihak. kemudian, mau berkomunikasi. Komunikasi kepada rekan kerja yang sejajar, dari atasan kepada bawahan, dari bawahan kepada atasan juga. Kemudian, harus mau menjadi contoh dan panutan. Jadi, tidak hanya bisa memberi contoh, tapi harus bisa menjadi contoh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ini sekilas saja tambahan praktek terbaik yang dilakukan teman-teman imigrasi di ASEAN, di Thailand, karena dia polisi, dia tidak mampu untuk membuat dinding pembatas, kaca pembatas, jadi dia pakai alat yang untuk kalau misalnya ada apa ini namanya, kerusuhan. Kemudian, di Singapura ini sudah pakai robot, pakai robotik, kemudian di Filipina sudah pakai dot-dot seperti itu untuk social distancing. mohon izin Pak, untuk waktu sudah habis. Terima kasih sesi-nya Pak Ponco. Apabila ada pertanyaan, nanti akan saya bacakan, ini sudah ada yang masuk. Saya bacakan nanti setelah sesi berikutnya. Kesimpulannya menarik bahwa untuk pegawai atau insan imigrasi sendiri, 75 persennya menyatakan COVID-19 ini berpengaruh ya Pak. Dan kita harus tidak malu untuk memang apabila perlu untuk mengadopsi praktek-praktek terutama untuk para orang asing yang terdampar dari bagaimana orang-orang lakukan evakuasi. Begitu Bapak ya? Yes. Berikutnya, ini yang tidak kalah menarik mengenai analisis Customs Maritime Surveillance System based on movement phenomenon and karakteristik of narkotik preskursor and psikotropic smuggling. Baik. saya bacakan dulu profil beliau. Yang menarik ini beliau saat ini beliau menjadi dosen dari jurusan kepabeanan dan cukai PKN STAN. Seminar yang diikuti oleh beliau diantaranya World Custom Organizations di Brussels, Belgia. kemudian ada juga konferensi dari International Pabian WCO di Turki. Kemudian workshop juga Charles University Kanberra. Konferensi juga mengenai kepabeanan internasional di Meksiko. Dan yang terakhir kepabeanan internasional juga satu konferensi di St. Petersburg, Rusia. saya sapa Bapak Agung. Selamat siang, Pak. Pak Agung, apakah bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Pak Agung. Oke, saya cek dulu. terputus koneksinya ya. Oke, begitu saya bacakan satu lagi pertanyaannya. Pak Agung masih bersama kami, bisa di-unmute, Pak. Oke, masih ada waktu untuk jawab pertanyaan dulu, Pak. mohon izin, Pak Pojok. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Junaidul, ya. Junaidul, kita ingin, Pak. Iya. Apakah diperlukan skema pelayanan terkait disparitas permohonan paspor, ya? Kalau dari yang saya ketahui dari teman-teman sembilan negara plus satu itu mereka tidak membagi-bagi sebenarnya. Jadi, tidak perlu skema pelayanan untuk penerbitan paspor. Yang justru perlu sebenarnya adalah bagaimana kita mengawasi keberadaan warga negara kita di luar negeri dalam masa pandemi ini. dan itu menjadi satu isu yang menarik kemarin kita bahas selama pertemuan bahwa sebenarnya belum ada satu negara pun ada sih tapi bukan negara sembilan negara plus satu itu yang memiliki skema pengawasan warga negaranya di luar negeri khususnya dalam masa pandemi COVID ini. jadi hanya satu negara di dunia ini yang sudah menerapkan pengawasan terhadap warga negaranya yang keluar negeri dan itu based on aplikasi. Jadi, ada satu negara yang apabila warga negaranya mau keluar negeri dia harus install satu aplikasi kemudian baru boleh masuk ke negara tersebut. dan menariknya adalah warga negara tersebut itu harus install khusus install aplikasi apabila masuk ke negara Indonesia. Jadi, delapan negara yang lain tidak menyatakan bahwa warga negara tersebut ini satu negara ini dia harus install aplikasi kalau misalnya masuk ke negara mereka tapi kalau masuk ke negara Indonesia salah satu dari warga negara ini harus install aplikasi yang memang ditujukan oleh negaranya kepada warga negaranya. Kenapa seperti itu? Karena dalam aplikasi tersebut sudah menggabarkan jadi secara topografi wilayah-wilayah di Indonesia yang dalam tanda kutip rentan atau wilayah-wilayah merah untuk COVID wilayah-wilayah hitam kemudian disitu juga diinformasikan wilayah-wilayah yang sifatnya berong wilayah yang rawan kejahatan. jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih yang harus dilakukan sebenarnya adalah itu pengawasan bagaimana kita bisa mengawasi keberadaan warga negara kita di luar negeri. Kita mengambil contoh dari salah satu negara tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. suaranya belum ada Mbak Mila. Halo. Oke. Mohon maaf Pak ya. Ada gangguan teknis. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Apakah menurut Bapak kebijakan pemerintah Indonesia itu berpengaruh besar Pak terhadap immigration policy di masa pandemi ini? Atau memang hal yang wajar karena akan terus dinamis dan berubah? Apa pertanyaan dulu. Baik. Terima kasih. Saya kembali ke apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aninidito tadi sebelumnya dan juga paparannya tadi ada slide-nya oleh Pak Ridwan. Jadi kalau bisa kita melihat stakeholder di TPI saja sudah sedemikian banyak. Kemudian Pak Aninidito juga menyebutkan bahwa untuk menangani masalah laut di Indonesia saja itu 17 hingga 18 stakeholder. Jadi ya kalau misalnya mau selesaikan dulu masalah ego sektoral ini. Kalau masalah ego sektoral sudah selesai pasti yang lainnya akan sangat mudah untuk diselesaikan. Kebijakan itu kan yang jadi permasalahan adalah adanya atau timbulnya gap-gap sektoral. kalau misalnya gap-gap ini sudah tidak ada tentu saja kebijakannya akan menjadi satu kebijakan tunggal. Satu kebijakan yang bisa bisa baik untuk semuanya. Mungkin itu Mbak. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya coba kembali ke Pak Agung Budi Laksono. Apakah sudah terkoneksi kembali Pak? Mohon izin Pak Agung. Ya sudah Mbak Milah ini mohon maaf tadi jaringannya agak terganggu sehingga putus koneksinya. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan paparan. Oh iya. Kami berikan waktu 20 menit. Kami persilapan. Bentar saya share dulu ya. selamat menikmati. Bisa dilihat Mbak Milah presentasi bisa ya. Baik. Sudah tayang Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu sekalian mohon maaf tadi ada sedikit gangguan jaringan sehingga koneksi saya agak terputus ya. Baik. Saya akan coba lanjut dengan materi yang akan saya sampaikan. Tadi sudah dibahas ya. Panjang lebar mengenai kebijakan-kebijakan terkait dengan masa pandemi ya. Nah beberapa literatur terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Ini ada beberapa pengamat melihat bahwa ternyata di masa pandemi ini itu penyelundupan narkotika itu semakin meningkat trennya. Nah oleh karena itu mungkin ada baiknya kita mencoba ya. Karena yang berkepentingan untuk material narkotik prekusur dan psikotropik ini memang banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan ya. Bisa dari kepolisian bisa dari perdagangan bisa juga dari kementerian keuangan. Nah saya coba melihat dari sisi kementerian keuangan dalam hal ini dari sisi Dirjen Biacukai. Nah saya ingin paparkan yang pertama ini terkait dengan latar belakang masalah penelitian saya. Jadi ini sudah ada informasi-informasi di media masa ya bahwa memang narkotika atau narkoba di Indonesia ini sudah cukup mengkhawatirkan ya. Bahkan di dalam laporan satu media masa media finance ini kebetulan di media kementerian keuangan ya. Kalau dikalkulasi kerugian negara itu sudah mencapai tahapan 63 triliun per tahun. Bahkan kalau dikaitkan dengan kerugian dari jiwa itu mencapai 30 sampai 40 orang per hari. Ini sudah menjadi warning bahkan Bapak Presiden juga sudah mengatakan ini sebagai hal yang harus diperangi. Nah kemudian juga laporan dari United National Office on Drugs and Crime di situ dikatakan bahwa Indonesia ternyata sudah masuk dalam daftar negara tujuan perdagangan narkotik khususnya jenis heroin kokain dan metafetamin ya di 10 tahun terakhir atau di 1 dekade terakhir ini. Nah inilah kenapa kemudian Indonesia menjadi tempat pemasaran yang paling ideal untuk memasarkan barang-barang terlarang tersebut. Pertama karena memang banyaknya penyalahgunaan di Indonesia penyalahgunaan narkotik dan juga ternyata harga jual narkotika di Indonesia yang cukup tinggi. Nah ini kelihatannya yang memberikan daya tarik tersendiri bagi mereka-mereka yang bergelut di dalam penyelundupan barang terlarang ini. Nah yang menarik dari laporan badan narkotika nasional ini ternyata aktivitas penyelundupan itu banyak dilakukan di laut. Oleh karena itu badan untuk slide-nya boleh dimaksimas Pak. Oh dimaksimas. Slide show. Ya. 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 Baik. Terima kasih. Ya. Nah jadi laporan yang menarik di sini terkait dengan narkotika ini badan narkotika nasional mengatakan bahwa jalur laut itu dianggap merupakan jalur yang paling rawan karena banyak digunakan untuk penyelundupan narkotik di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dikatakan sekitar 90% dari total kasus yang terungkap. Nah ini salah satu juga yang menginspirasi kami di dalam membuat tulisan ini. Kenapa kok Bia Cukai harus memperhatikan sistem pengawasannya di laut. Nah kemudian juga ini data dari Bia Cukai menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotik itu sudah sampai pada jumlah 4 juta orang atau 2,20% dari total penduduk. Nah ini juga menjadi daya tarik. Kenapa? Karena memang kondisi geografis di Indonesia ini juga menarik buat mereka. Lalu kita lihat luas laut di Indonesia ini sebesar 5,8 juta kilometer persegi. Garis pantainya sampai 95 ribu kilometer. Nah ini tentu kondisi ini membuka peluang terjadinya penyelundupan narkotik melalui jalur laut. Di samping itu juga padatnya lalu lintas laut. Data berdasarkan Subdirekturat Patroli Laut DJBC trafiknya itu bisa sampai sekitar 7.711 kapal. Ini sudah merupakan lalu lintas yang cukup padat. Sehingga merupakan tantangan tersendiri ketika harus merancang sebuah sistem pengawasan laut yang efektif dan efisien untuk menangkal penyelundupan NPP ini narkotik prekusur dan psikotropika. Nah ternyata juga dari fakta yang ada ternyata memang Pulau Jawa itu merupakan sasaran penyelundupan yang dianggap cukup tinggi. Kenapa? Karena memang penduduknya juga cukup tinggi dibandingkan dengan penduduk di luar Pulau Jawa. Bahkan di sini angka menyebutkan bahwa DKI Jakarta sendiri itu memiliki angka prevalensi yang tertinggi. Kemudian diikuti oleh Kalimantan Timur, kemudian diikuti oleh Riau. Ini berdasarkan data Badan Narkotika Nasional. Nah dari fakta-fakta tadi kami mencoba mengangkat sebuah topik permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana sistem pengawasan kelautan DJBC yang efektif untuk menurunkan tingkat penyelundupan NPP ini. Tetapi berdasarkan pada aspek fenomena pergerakan penyelundupannya di laut. Nah ini yang mungkin masih sedikit yang mencoba untuk mengamati sistem pengawasan laut berdasarkan pada fenomena gerakan gerakan para penyelundup. Nah oleh karena itu dalam penelitian ini dicoba untuk dianalisis bagaimana mengurangi penyelundupan barang ilegal di tengah tingginya arus lalu lintas laut di Indonesia. Nah sekaligus juga ingin mengevaluasi tindakan pengawasan laut yang efektif dengan mengamati fenomena gerakan penyelundupan. Kemudian yang berikutnya adalah ingin melakukan analisis desain fasilitas pendukungnya dan sumber daya manusianya yang dapat membawa fungsi pengawasan laut menjadi lebih efektif. Oleh karena itu penelitian kami di sini lebih mengedepankan pada penelitian evaluasi. Evaluasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Direkturat Jenderal Biacuka di dalam melakukan sistem pengawasan lautnya. sebelum kami masuk lebih jauh mengenai evaluasi atas penelitian sistem pengawasan yang ada ini, kami mencoba melihat beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah pengawasan laut ini. salah satunya adalah yang berasal dari Clark. Ini dikenal dengan teori kejahatan situasional. Nah, ini teorinya dari Clark. Gimana Clark menyarankan kalau membuat sistem pengawasan berdasarkan kejahatan situasional, maka harus mengelola, merancang, dan memanipulasi lingkungannya. Lingkungan sekitar secara sistematis dan permanen. Sehingga nantinya akhirnya kejahatan itu menjadi sulit untuk dilakukan. Atau risikonya menjadi lebih tinggi kalau dilakukan. Dan ini menjadi kurang bermanfaat bagi pelakunya. teori kejahatan inilah yang kami akan coba evaluasi terhadap sistem pengawasan laut beacuka yang ada sekarang ini. Apakah mekanismenya diarahkan ke sana atau berbeda? Kemudian juga inspirasi lainnya adalah dari penelitiannya INCE. Ini tahun 1998. Di mana di dalam penelitiannya mengatakan bahwa sistem pengawasan maritim yang baik itu harus bisa mendeteksi melacak dan mengidentifikasi kapal di wilayah laut minimal bisa menghasilkan datanya yang akurat. Sehingga investigasinya menjadi lebih mudah. Nah inilah yang menjadi salah satu fondasi dasar di dalam rancangan sistem pengawasan laut beacuka itu yang ideal itu seperti apa? Berdasarkan teori-teori yang ada. Ince ini juga menginspirasi sistem pengawasan kelautan yang terintegrasi. Terintegrasi di sini maksudnya apa? Terkoneksi diantara semua komponen perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan. Nanti kita akan lihat perangkat apa saja yang sudah digunakan oleh beacukai. Apakah sudah cukup efektif untuk mengurangi tingkat penyundupan yang ada? Kita akan coba lihat. Kemudian juga yang berikutnya ada lagi sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Crime Prevention Institute. Ini dia mencoba untuk memberikan saran bahwa kalau mau lakukan pengawasan maka visualisasikan dalam pengawasan secara langsung. Jangan menggunakan mekanisme-mekanisme yang akhirnya kita tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan melalui patroli-patroli, melalui kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri, pihak dalam negeri, ini juga sudah dilakukan. Kemudian juga ada lagi penelitian dari Brooks and Wells dan Farrington yang mengedepankan perlunya teknologi. teknologi di dalam aspek pengawasan untuk pengawasan di daerah rawan penyalahgunaan narkotik. Nah penerapan teknologi ini itu diharapkan dapat membantu mengamati atau mendeteksi pergerakan aktor dari penyelundup-penyelundup narkotik tersebut. Ada lagi penelitian-penelitian lain yang mereka mencoba memperkuat bagaimana sistem pengawasan laut yang efektif dan efisien. Nah kemudian ada satu teori di dalam tulisan ini yang menjadi pijakan yang menjadi dua teori yang menjadi pijakan di dalam tulisan ini untuk mengevaluasi sistem pengawasan laut biaya cukai yang dilakukan saat ini. Yang pertama adalah teori pilihan rasional atau rasional choice teori ini dikemukakan oleh Newborn tahun 2009 yang mengatakan bahwa prinsipnya bahwa kejahatan itu akan dilakukan apabila terlihat adanya peluang dan juga masalah situasionalnya ada kendala atau tidak. Ini prinsip dalam teori pilihan rasional. Sehingga seorang penyelundup itu akan melihat aspek ini. Nah inilah tadi yang perlu untuk dibuat peluang itu semakin kecil dan kendala itu semakin tinggi. Nah kemudian ada beberapa penelitian pendukungnya seperti Lenir di sini Lenir dan Henry yang menyarankan supaya bahwa pencegahan itu harus bisa mempengaruhi keputusan dari pelaku penyelundupan sehingga mereka bisa memutuskan menunda atau tidak melakukan. Itu menurut Lenir dan Henry. Dan begitu juga menurut Miller menyarankan bahwa gunakan mekanisme berjenjang. ada penjaga penjaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi target potensialnya mungkin nanti ada managernya ada juga penangan yang mengawasi calon pelanggarnya. Nah ini mekanisme struktur berjenjang dari Miller. Nah kemudian yang kedua teori yang mendasari di dalam evaluasi penelitian ini adalah maritime security teori. Ini dikemukakan oleh Feld tahun 2013 Feld mengatakan bahwa untuk melakukan pengawasan maritim maka perlu ada tindakan yang namanya tindakan preventif dan reaktif. Ini untuk melindungi wilayah maritim dari ancaman pelanggaran hukum. Nah salah satunya adalah perlindungan dari tindak pidana. Sehingga teori ini juga mengilhami untuk mengurangi penyelundupan NPP melalui pengendalian penawaran dan permintaannya. Jadi bukan hanya pengawasan saja tetapi penawaran dan permintaannya juga dimanage sehingga mempertinggi resiko penjahat atau penyelundup untuk melakukannya dan memperkecil peluangnya. Mohon izin Bapak untuk waktu 10 menit lagi Pak ya. Iya. Jadi inilah dua teori yang mendasari di dalam penelitian ini. Nah metode yang digunakannya disini menggunakan metode penelitian evaluasi yang menggunakan metode CIPP. CIPP itu adalah konteks input proses dan produk. Jadi melihat pada aspek konteksnya inputnya prosesnya dan produknya. Ini dikembangkan oleh stafel BIM. Metode ini sudah cukup lama dan sudah banyak digunakan. Nah kemudian data yang digunakan dicoba untuk diamati selama tahun 2015 sampai 2018. Datanya bersumber dari Direkturat Jenderal Badan Cukai. Nah ini kerangkanya, kerangka di dalam penelitiannya. Prinsipnya ada dua pendekatan yang digunakan melihat pada aspek pasokan dan melihat pada pengurangan permintaan. Jadi menggunakan strategi pengurangan pasokan dan menggunakan strategi pengurangan permintaan. Nah, dua strategi ini kemudian di-breakdown. Di-breakdown yang pertama strategi pengurangan pasokan itu menggunakan empat pendekatan. Yang pertama memberantas peredaran gelap kemudian melakukan kerjasama internasional dan domestik melakukan penguatan operasi pelarangan pencegahan kemudian melakukan pencegahan penyelundupan aset narkoba baik itu dari dealernya atau dari sindikat mereka. Nah, ini adalah strategi pengurangan pasokan. Sedangkan strategi pengurangan permintaan dilakukan dengan mencegah penyalahgunaan narkoba, memperkuat masyarakat sehingga mereka paham bahaya narkoba, mendorong pecandu narkoba melaporkan diri untuk dilakukan rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah memberikan rehabilitasi medis dan sosial. Nah, ini kira-kira dua pendekatan kerangka pemikiran di dalam penelitian ini. Nah, kemudian juga strategi-strategi yang digunakan nanti akan dilihat atau dibahas adalah melihat pada jalur penyelundupan, melakukan revitalisasi kondisi infrastruktur pengawasan laut, kemudian melihat efektivitas petugas biaya cukai dalam pengawasan, kemudian meningkatkan sinergi dengan penegak hukum yang lainnya, baik itu di tingkat domestik atau internasional. Nah, ini kira-kira secara sepintas ya, mungkin saya akan skip saja. Nah, pembahasannya tadi sudah dikatakan menggunakan metode CIPP, konteks input produk dan proses evaluation. Nah, untuk konteks, konteks di sini bisa dimasukkan upaya pencegahan masuknya barang dan barang ilegal yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan narkotik, psikotropika, dan prekursor. DJBC telah melakukan banyak sekali fungsi pengawasan. Ini saya tampilkan beberapa poin saja. Data tangkapannya tahun 2015 ini berjumlah 172 kasus. Tahun 2015 172 kasus. Tahun 2017 ada 342 kasus. Berarti ada peningkatan hampir dua kali lipatnya dalam kurun waktu dua tahun. Ternyata data tangkapannya ini didominasi oleh sumber-sumber yang berasal dari Cina, Malaysia, Hongkong, yang tujuannya itu ke Pelabuhan Aceh, Medan, Sumatera Selatan, Lampung, bergerak ke Tanjung Priok, Pelabuhan Cikarang, dan Semarang. Ini pola awal yang bisa didapatkan berdasarkan data tangkapan Beacukai. Ini beberapa data-data tahun 2016 dari 2017 ternyata Pelabuhan Tajung Priok dan Pelabuhan Medan ini merupakan pelabuhan tujuan utama untuk penyelundupan narkoba. Nah, pola ini tentunya bisa menjadi masukan nanti petugas Beacukai di dalam merancang sistem pengawasannya arahnya kemana. Nah, kemudian yang berikutnya Input Input Evaluation ini yang kedua. Nah, Input Evaluation ini menunjukkan bahwa terjadi tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penyelundupan barang impor dan ekspor dan barang-barang ilegal. Nah, ini juga menjadi evaluasi atas input yang ada. Dan ternyata juga jumlah tindakan laut yang dilakukan ini juga masih di bawah jumlah potensi kerentanan pelanggaran. Nah, ini salah satu masalah yang dihadapi oleh Beacukai. Sehingga perlu dilakukan evaluasi. Demikian juga fasilitas pendukungnya dan sumber daya manusianya pun juga belum optimal di dalam pengawasannya. Nah, kita nanti bisa melihat di sini. Nah, ini berdasarkan laporan Kinerja Beacukai tahun 2015 dikatakan hal-hal yang menghambat di dalam sistem pengawasan pertama adalah anggaran. Ini anggaran ternyata juga masih belum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga jumlah sumber daya manusianya. Ternyata ABK yang memiliki kompetensi dan sertifikat sebagai petugas kapal itu khususnya untuk kapal patroli cepat tipe 28 itu ternyata masih sangat sedikit. Awaknya itu 18 orang per kapal membutuhkan 25 orang sedangkan yang 60 tipe 60 membutuhkan 31 orang. Ini baru diisi 2 per 3. Nah, inilah kendala yang kedua. Nah, kemudian tahapan yang kita berikutnya adalah proses evaluation. ini beberapa kendala juga yang ditemui ya. Ini diungkapkan oleh Kepala Fasilitas Operasi Biacukai yang pertama itu terkait dengan perlu adanya cetak biru patroli laut. Nah, selama ini belum dibuat dalam periode bulanan sehingga masih isi dentil. Pengawasannya itu masih sifatnya responsif, tidak secara rutin bulanan atau tahunan atau lima tahunan. Nah, kendala lainnya adalah struktur organisasinya. Struktur organisasi ini sifatnya sporting di pangkalan operasi. Tetapi kebijakan utamanya itu dari pusat. Nah, ini yang membuat adanya jeda di dalam pelaksanaan tugas pengawasan Biacukai. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian patroli rutin ternyata juga tidak cukup untuk melakukan respon terhadap kondisi yang ada. Jadi, belum ada dukungan intelijen yang maksimal. Sehingga program-programnya dianggap masih belum optimal. yang terakhir adalah produk evaluation. Produk evaluation ini capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Direkturat Jenderal Biacukai. Misalnya kerjasama dengan Polri BNN untuk mengungkap peredaran narkotika ilegal. Nah, berikutnya adalah selama tahun 2018 ini juga telah menangani 420 kasus. Ini cukup besar. Ada sekitar 4 ton. Ada sekitar 4 ton. Sabu 3,3 ton. Ekstasi 330 kilogram. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana apa yang sudah dilakukan ini sudah cukup juga memperoleh hasil-hasil walaupun itu belum optimal. Nah, kemudian juga ada kerjasama dengan Biacukai Malaysia. kemudian tangkapan tahun 2017 ini satu ton sabu dari kapal Wanderlust. Ini kerjasama dengan tim gabungan Polda Banten, Bakamla, Polda Riau, dan seterusnya. Nah, kemudian juga memanfaatkan ada yang namanya pasukan K9, anjing pelacak untuk memperoleh barang-barang terlarang tadi. Nah, kemudian juga di dalam penerapannya Biacukai saat ini memang sudah menggunakan manajemen risiko dan kecerdasan manusia di dalam perlindungan masyarakat. Nah, kemudian berikutnya ini ada beberapa perolehan-perolehan mungkin nanti bisa dibaca di dalam slide-nya. Tapi prinsipnya bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah memberikan beberapa hasil mulai dari tahun 2015 sampai 2019 walaupun itu belum maksimal. nah, kemudian yang berikutnya nah, ini tadi polanya ya, polanya tadi sudah tergambarkan pola mulai dari Aceh, Medan, sampai ke Tanjung Priok dan ke Semarang. Nah, ini yang harus dibaca oleh petugas Biacukai di dalam teknik pengawasannya. Kemudian juga yang berikutnya ada satu penelitian yang dilakukan oleh Juninen ya, Aroma. Nah, mereka mengatakan bahwa tingginya lalu lintas kapal di pelabuhan resmi itu menjadi insentif untuk para penyelundup narkotika itu untuk masuk melalui pelabuhan. Jadi memang ini kendala yang dilematis antara memang penerimaan negara dengan meningkatnya meningkatnya kapal-kapal yang berlayar, tetapi di sisi lain juga menimbulkan adanya potensi-potensi adanya penyelundupan narkotik. Ini tentu harus diantisipasi oleh petugas pengawasan laut Biacukai. Nah, oleh karena itu dibuatlah strategi berdasarkan fenomena penyelundupan. Yang pertama itu DJBC saat ini mempunyai 5 PSO pangkalan sarana operasi ini ada 5 ada di Tanjung Balai Karimun ada di Batam ada di Priok Pantoloan dan Sorong. Nah, ini harus dimanis sedemikian rupa sehingga intensitas yang tinggi harus mendapatkan prioritas. Salah satunya Priok dan Tanjung Balai Karimun termasuk Batam di dalamnya. ini pola yang ada itu menunjukkan gerakan-gerakan ke arah sana. Nah, kemudian juga kawasan Tanjung Balai Karimun tadi ya yang dekat dengan Selat Malaka yang strategis yang mendorong lalu lintas barang dan manusia berpotensi banyak terjadi pelanggaran dan tindak lapangan. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya aktivitas intelijen yang handal. dengan didukung oleh teknologi komunikasi yang canggih. Nah, inilah yang perlu dimasukkan yang selama ini belum dikembangkan lebih profesional. Nah, kemudian juga strategi dukungan fasilitas dan SDM yang selama ini menjadi yang masih lemah dianggap. Nah, ini diantisipasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi yang ada seperti apa? Dengan menggunakan radar, ada lagi marine traffic system, ada go-taker, ini memudahkan petugas biaya cukai untuk melaksanakan pekerjaannya, walaupun dengan jumlah pegawai yang sedikit. Nah, ini contoh-contoh peralatan-peralatan yang digunakan untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh petugas biaya cukai. Bahkan, tahun 2019 sudah ada gabungan ya, tim gabungan ini melibatkan juga dengan dirjen imigrasi ya, ini melakukan kegiatan operasi secara berbarengan ya, dengan angkatan laut, dengan kapal patroli biaya cukai, kapal patroli dari dirjen imigrasi, nah, ini sudah berkoordinasi di dalam pengawasan laut di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya, yang masih dilakukan, yang perlu dilakukan adalah perawatan rutin dan perawatan besar, karena ini menyerap anggaran yang cukup besar. Nah, kemudian juga kerja timnya, ini kerja tim artinya tim pusat dengan tim daerah ini perlu lebih ditingkatkan dan diberikan otorisasi kepada tim daerah, sehingga mereka lebih responsif di dalam melakukan pengawasan. Nah, inilah kira-kira isi dari penelitian yang kami buat, yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal perspektif Beacukai. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Presentasi yang menarik dan langsung membuat, menambahkan banyak insight kepada kami. Seperti apa sih sebetulnya sistem kontrol dari Beacukai terhadap PPN itu tadi Pak. Terima kasih. Saya langsung mengundang ke penanya langsung. Ada Pekik Aulia Rohman Bapak, izin untuk bertanya secara langsung Pak. Ya, silahkan Pak. Mungkin izin moderator. Suara saya bisa didengar Pak Agung. Mungkin bisa Pak. Pekik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas materinya Pak. Ini sangat sangat memberikan wawasan sekali bagi kami sebagai saya sendiri Pak saya adalah tugas imigrasi Pak yang kebetulan bertugas di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno Harta Pak. Jadi tidak tidak bertugas di TPI Laut ya Pak. Mohon izin Pak. Bapak kan membahas mengenai masalah narkotika sekarang itu trennya sedang meningkat ya Pak apalagi semasa pandemi ini terutama di wilayah laut. Laut. Ya Pak mohon izin Pak atas materi-materi yang Bapak Pak sampaikan saya kebetulan mendapati sebagian dan kemudian menyimpulkan dan akhirnya ingin mengajukan pertanyaan Pak sekaligus mungkin bisa masukkan dan sarannya. Ya jadi saya perhatikan memang BATSUK ini juga punya tanggung jawab besar di dalam ikut mengontrol bahkan istilahnya menindak orang-orang yang peredaran narkotika. Tentu saja dalam hal ini adalah orang-orang asing betul begitu Pak? Betul, betul. Berarti kalau orang asing kaitannya sama igrasi ini sangat kuat sekali Pak. Sangat erat sekali. Mohon izin Pak Budi Langsono sebelumnya saya perhatikan materi-materi selat-selatnya itu tidak menyinggung imigrasi Pak. Saya melihat tidak menyinggung imigrasi. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan besar bagi BATSUK untuk melakukan kerjasama secara maksimal. Karena ya imigrasi itu ya seperti apa yang Bapak sampaikan sangat menyentuh sekali dengan dengan kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan ini. Karena imigrasi itu punya TPI laut Pak. Jadi di situ ada petugasnya. Dan TPI laut itu melakukan TPI laut para petugas yang ada di TPI laut itu mereka melaksanakan pengawasan Pak dan itu secara rutin. Yang mungkin ini menjadi satu kelemahan bukan kelemahan dalam arti mungkin menjadi yang belum dilakukan oleh petugas BATSUKAI di lapangan. Yang seperti Bapak bilang mungkin istilahnya memberikan petugas-petugas yang ada di daerah yang seharusnya diberikan mewenang yang sama seperti yang di pusat mungkin begitu Pak. Jadi mungkin ya kalau saya boleh memberikan masukan Pak. Ada baiknya BATSUKAI ini bekerja sama secara maksimal dan komprehensif dalam pengertian jadi melakukan pengawasan kalau perlu nah itu juga kan menjadi kendala kan belum rutin katanya jadi di samping nanti mempermudah mematakan di mana kan ada warga negara Cina terutama Malaysia kemudian Hongkong kemudian daerah daerah penyebarannya itu ada di daerah Batam itu bisa bisa dimintakan kerjasama dengan imigrasi karena imigrasi itu melakukan pengawasan secara rutin karena ada ada istilahnya secara khusus yang untuk melaksanakan itu yaitu dalam hal ini adalah interdakim Pak yang dulunya wasdakim sekarang menjadi interdakim dan disitu ada pengawasannya penindakannya bahkan izinnya Pak jadi nanti kedepannya BATSUKAI ini bisa melakukan kerjasama secara penuh dan secara komprehensif dan secara rutin Pak dan nanti insya Allah akan lebih mudah kalau dilakukan secara bersama-sama mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan barangkali ada kekurangan kebesaran dari saya saya mohon maaf begitu Pak Pak Budi Bagung terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak silakan Pak bisa langsung jawab mohon izin baik terima kasih Pak 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 atas pertanyaan dan sarannya tadi jadi memang tadi juga di dalam penelitian kami itu sudah disampaikan memang salah satu strateginya itu adalah strategi kerjasama kerjasama baik internasional maupun domestik nah internasional tadi sudah disampaikan di dalam slide itu sudah ada beberapa negara yang melakukan patroli bareng khususnya dengan negara-negara tetangga kita yang bersentuhan wilayahnya seperti tadi dikemukan Malaysia dan sudah cukup efektif ini memperoleh beberapa tindakan-tindakan nah kemudian di domestik tadi juga sudah disampaikan memang sudah ada kerjasama dengan bakamla sudah ada kerjasama dengan kepolisian nah bahkan tadi sudah disampaikan juga ada kerjasama dengan imigrasi tadi khususnya untuk pengawasan orang-orang asing tadi melibatkan polda melibatkan bakamla dan sebagainya memang terus terang saja masih ada kendala-kendala yang tadi sudah disampaikan salah satunya kendala anggaran karena memang cukup besar biaya operasional untuk melakukan patroli-patroli nah antisipasinya seperti apa antisipasinya menggunakan tadi sudah disampaikan menggunakan radar seperti contohnya di Batam itu kita tempatkan radar di atas bukit ya ditaruh di atas bukit itu dengan jangkauan yang sangat dalam dan itu dihubungkan dengan kantor-kantor wilayah di daerah bea cukai sehingga ketika bea cukai itu ada katakanlah kapal-kapal asing yang masuk itu sudah terlihat langsung dikejar dengan kapal-kapal patroli yang ada sehingga patrolinya sifatnya lebih kepada targeting jadi begitu targetnya sudah terlihat di dalam radarnya langsung dikejar ke sana karena mengantisipasi tadi terbatasnya anggaran-anggaran tadi nah jadi itu yang saat ini sudah dilakukan nah kemudian juga untuk apa namanya mereka-mereka yang melakukan penyeludupan-penyeludupan itu melalui katakanlah truk-truk yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus itu pun juga kita sudah ada yang namanya go tracker go tracker itu semacam kayak menembak sasarannya kemudian dengan tembakan itu nanti kita bisa mengetahui kemana arahnya itu kita sudah ada dengan menggunakan satelit bahkan kita bisa melihat gambar daripada truk yang sedang membawa barang sundupan itu dengan gambar yang resolusinya sangat tinggi tidak pecah itu kita sudah melakukan cuma tadi memang keterbatasan kewenangan dari kantor-kantor daerah di PSO-PSO ini karena PSO ini levelnya itu masih level esron 3 dan mereka sifatnya itu masih dalam tataran memberikan sarana saja tetapi programnya itu masih dimanage di kantor pusat khususnya Direkturat Pengawasan P2 dari Becukai itu yang memprogram fasilitasnya adanya di daerah-daerah sehingga responnya itu agak lambat kalau ada apa-apa ketika radar itu menangkap ada sinyal kapal-kapal asing itu masuk nah ini prosesnya menjadi lama makanya diusulkan tadi supaya diberikan delegasi yang lebih besar kepada kantor-kantor daerah seperti PSO tadi apalagi kalau nanti disitu sudah ada kantor-kantor imigrasi yang berdekatan di sana itu bisa dibuat tim-tim daerah yang lebih kuat bekerja sama dengan polda di sana dan sebagainya prinsipnya adalah bagaimana mempercepat respon atas adanya indikasi-indikasi pelanggaran nah ini makanya kemudian dalam penelitian ini kita mengusulkan ke Beacukai khususnya ke kantor pusat agar dibelikan delegasi yang lebih besar kepada kantor-kantor daerah termasuk juga anggarannya juga bisa ditingkatkan nah khusus juga dengan ABK-ABK kita juga masih sangat terbatas dengan kapal yang banyak ABK-nya masih terbatas akhirnya ABK-nya harus digilir nah itu mungkin kira-kira gambaran secara umum ya mungkin Pak Pekik barangkali mungkin bisa menambah informasi sangat puas dan setuju sekali Pak terima kasih Pak Budi terima kasih Pak Peggy terima kasih Pak Budi atas jawabannya dan Pak Peggy atas pertanyaannya mohon maaf Pak karena keterbatasan waktu pada hari ini maka untuk sesi yang ketiga saya tutup kemudian masih ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab tadi dari Lukman Nur Chandra ini tadi diarahkan ke Pak Ponco ya mohon izin Pak apabila terdapat SOP yang jelas dan jaminan kesehatan yang baik pada masa pandemik petugas imigrasi akan dapat bekerja dengan lebih baik tanpa timbul kecemasan mental issues dan sebagainya menurut Bapak bagaimana situasi di Indonesia saat ini baik ini kaitannya dengan COVID silakan Bapak baik terima kasih Mbak Bila jadi memang kalau berdasarkan survei yang dilakukan imigrasi Indonesia salah satu yang tidak menyatakan bahwa sudah ter sudah ada jaminan kesehatan yang baik gitu untuk petugas imigrasi jadi kami kami sendiri memang tidak tidak menyatakan hal itu yang menyatakan secara lengkap terkait dengan SOP dan jaminan kesehatan hanya tiga negara yaitu Singapura Malaysia dan Vietnam jadi kalau misalnya ditanyakan seperti itu apa yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan ya tentunya kita harus membuat suatu jaminan kesehatan yang terstandar standarnya seperti apa ya setidaknya memenuhi kebutuhan minimal untuk alat lindung diri kemudian adanya jaminan layanan kesehatan bagi mereka-mereka yang terduga atau bahkan yang sudah terpapar mungkin itu yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Pak sudah cukup menjawab hadirin demikian tadi adalah sesi pemaparan ada dua isu sebesar ya sebetulnya masih sangat menarik tapi kami mohon maaf atas keterbatasan waktu apabila masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja via email saya mengucapkan terima kasih banyak atas pembicara hari ini materinya sangat insightful terima kasih Pak Agung kemudian Pak Ponco Pak Ridwan dan Pak Dito teman-teman jangan lupa juga untuk selalu mengikuti informasi terkini dari si MBS Indonesia masih ada rangkaian webinar webinar berikutnya silahkan diikuti melalui Instagram kemudian untuk besok juga ada public lecture silahkan diikuti jadwalnya lengkap ada di ada dibagi di Instagram terima kasih semua atas partisipasinya sampai akhir kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada beberapa kesalahan teknis pada webinar kali ini terima kasih banyak selamat siang Om Santi terima kasih terima kasih terima kasih semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih